Kali ini, Su Fang pergi seribu zang dalam satu tarikan nafas. Raungan surgawi suci Brahma bahkan lebih luas, megah, dan jernih. Kedengarannya seperti guntur dan genderang perang. Aura ketuhanan yang agung melonjak ke arah mereka. Jika mereka mencoba melawan aura dewa yang menakutkan, belum lagi dewa surgawi, bahkan kaisar ilahi tingkat menengah pun akan dihancurkan oleh suara surgawi. Tempat tinggal ilahi dan lubang ilahi mereka akan runtuh dalam sekejap mata. Su Fang seperti alam semesta miliknya sendiri. Dia beresonansi dengan raungan dao surgawi, menyebabkan dia berada dalam kondisi keseimbangan yang aneh. Meskipun dia dibelenggu, dia tetap kokoh seperti batu. Su Fang dengan gila-gilaan melahap aura dunia dan partikel darah di sekitarnya. Dia tidak hanya menggabungkannya dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga membaginya dengan bawahannya, menyebabkan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Su Fang tidak bisa menggabungkan begitu banyak sekaligus, jadi dia menyegelnya di dunia batinnya dan menyimpannya. Dunia batinnya adalah alam semesta tersendiri. Energi indan yang dunia adalah energi surgawi dao alam semesta. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir akan meledak. Di saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan kemampuan lingkaran besarnya. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan, dia mencoba merasakan sumber suaranya. Dia pertama kali merasakan Fan Hao yang sedang duduk bersila seribu sang jauhnya. Jenius bahasa Sansekerta nomor satu itu memang luar biasa. Di bawah tekanan Brahma Saint Heavenly Roar, dia benar-benar bisa masuk begitu dalam. Namun, sepertinya dia telah mencapai batasnya. Namun, rejeki yang didapatnya juga mengejutkan. Sepertinya dia akan menerobos puncak alam Kaisar Ilahi lapisan surgawi ke-6 dan memasuki alam Kaisar Ilahi tingkat atas. Setiap langkah di alam Kaisar Ilahi sangatlah sulit. Tanpa akumulasi puluhan juta tahun, ditambah dengan pemahaman dan kendali dao besar, sangat sulit untuk maju. Dalam waktu singkat, Fan Hao akan memasuki dunia baru. Itu cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Rejeki yang didapatnya juga sungguh mengejutkan. Setelah menempuh seribu Zhang lagi, Su Fang juga merasakan Dewi Luo. Wanita misterius ini tidak berkultivasi seperti Fan Hao dengan menyerapki darah dan partikel darah. Sebaliknya, dia maju selangkah demi selangkah. Meskipun dia lambat, dia bertekad dan tenang. Wajahnya yang tanpa cacat tampak serius. Rambut hitamnya berkibar dan pakaiannya berkibar. Mungkinkah dia ingin pergi ke bagian terdalam dari kolam Brahma Sein untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan? Su Fang sangat waspada terhadap wanita misterius ini, tetapi di saat yang sama, dia juga sangat penasaran dengannya. Su Fang terus mengaktifkan kekuatan penginderaannya hingga mencapai batasnya. Akhirnya, dia bisa merasakan asal-muasal Brahma Sein Heavenly Melody yang menakutkan. Di bagian terdalam kolam Suci Brahma, terdapat kolam darah berukuran seribu kaki. Formasi susunan yang besar dan kompleks menutup kolam darah. Di genangan darah, darah kental dan kental mengalir naik turun. Di tengah genangan darah, sebuah jantung berukuran tiga kaki melayang di udara. Itu benar, itu adalah hati. Untayan benang darah menembus air darah di bawah, terus-menerus menyerapki darah. Itu persis sama dengan hati manusia, hanya saja ukurannya belasan kali lebih besar. Ia terus berdetak, menghasilkan suara menggelegar yang juga terdengar seperti genderang perang. Inilah yang disebut suara surgawi Suci Brahma. Dengan setiap ketukan, aura kehidupan dan partikel darah yang agung akan menyembur keluar dari formasi susunan dan melayang ke dunia. Pada saat yang sama, ruang di dunia kolam Suci Brahma bergetar dengan aneh. Su Fang merasa kolam Suci Brahma seperti tubuh hati. Saat jantung berdetak, tubuh pun ikut berdetak. Suara detak jantung yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan para master alam hebat pun tidak berani mendekatkannya. Pemandangan ini sangat aneh dan mengejutkan. Ini, mungkinkah ini jantung nenek moyang Sansekerta? Su Fang terkejut dan segera bertanya pada Lau. Lau melihat melalui mata Su Fang dan melihat pemandangan di bagian terdalam kolam Suci Brahma. Ia juga terkejut, Sansekerta, mereka benar-benar memupuk setetes sari darah nenek moyang Sansekerta hingga tingkat yang begitu mengejutkan. Sepertinya rencana Sansekerta tidaklah kecil, mereka sebenarnya berencana menggunakan teknik terlarang untuk menghidupkan kembali nenek moyang Sansekerta. Su Fang tercengang, bangkit. Bagaimana mungkin, nenek moyang orang Sansekerta sudah meninggal entah sudah berapa tahun, hampir selama langit dan bumi masih ada, bagaimana ia bisa dihidupkan kembali? Semua ahli tak tertandingi di alam semesta dapat dihidupkan kembali dengan setetes darah. Laut darah mata air kuning Anda, memberi Anda kemampuan yang sama. Mengapa nenek moyang bahasa Sansekerta tidak dapat dihidupkan kembali? Hanya saja harga untuk menghidupkan kembali keberadaan yang tiada taranya terlalu tinggi, dan Dao Surgawi saat ini tidak lagi sama seperti saat langit dan bumi pertama kali diciptakan. Kemungkinan kebangkitan kembali nenek moyang Sansekerta tidaklah tinggi. Su Fang kaget dengan kata-kata Lau. Primogenitor klan Brahman adalah eksistensi kuat yang lahir setelah penciptaan langit dan bumi. Jika dia benar-benar hidup kembali, akan sulit bagi kultifator manapun di surga untuk bersaing dengannya. Lau menghela nafas, kekuatan Sansekerta dan langit dan bumi saat ini mungkin tidak dapat menghidupkan kembali leluhur dengan setetes esensi darah. Namun, ada kekuatan tiada taraf yang memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Xie Yang. Su Fang dah kaget. Enam Xie Suns naik ke langit, menyebabkan langit dan bumi berubah. Bahkan hukum Dao Surgawi pun terkorosi. Banyak ahli yang meninggal meminjam kekuatan Xie Suns untuk bangkit kembali. Sudah 100 ribu tahun sejak Xie Sun ke-6 naik ke langit, menyebabkan bencana di dunia kecil dan besar. Namun, Su Fang belum pernah mendengar ada ahli yang dibangkitkan yang menimbulkan kekacauan di alam semesta. Semuanya masih terkendali. Su Fang berspekulasi bahwa mungkin keberadaan tak tertandingi di alam semesta telah mengambil tindakan untuk menghentikan dewa jahat, dan kebangkitan Xie Sun tidak akan terjadi lagi. Ini hanyalah spekulasi Su Fang. Jika matahari jahat ke-7 benar-benar naik ke langit, dunia akan berubah lagi, dan keberadaan tertinggi seperti nenek moyang klan Brahman akan dibangkitkan. Bukankah seluruh dunia di alam semesta akan seperti dunia kecil dan dunia besar, tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Ini bukanlah hal-hal yang perlu saya khawatirkan. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Su Fang mengesampingkan segalanya dan fokus untuk mendapatkan kekayaan secara gila-gilaan tanpa gangguan apapun, dan dia diam-diam menghasilkan banyak uang. Sebulan berlalu di negara bagian ini, Senzi Surga Brahma, yang berada di peringkat di bawah peringkat ke-10, terus memasuki dunia kolam suci Brahma. Namun, dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka hanya bisa memperoleh kekayaan di pinggiran. Pada hari ini, tiba-tiba ada gerakan di tubuh Su Fang. Karena terkejut dan gembira, dia dengan cepat memisahkan segumpal kesadaran roh primordial dan memasuki roda Yin Yang Dao untuk memeriksanya. Dia melihat meridian ke-61 di pinggiran diserang, dan api yang Ki menyala dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang meridian ke-61 telah lahir, itu tidak jauh dari transformasi ke-7. Su Fang sangat gembira. Dia mengaktifkan transformasi 9 Yang 9, dan semua yang Ki di Yang Meridian mulai menyerang meridian ini. Pohon dunia juga bergetar hebat, dan semua kekuatan dunia Yin dan Yang melonjak ke meridian yang sedang diserang. Setelah beberapa kali, meridian ini tiba-tiba membengkak dan bergetar seolah hendak meledak. Setelah cahaya energi Yang Yang dalam tiba-tiba meledak, meridian itu langsung berubah menjadi meridian Yang Yang seperti batu giok. Yang Ki berwarna putih ke abu-abuan, kekuatan dunia Yin dan Yang, dan esensi ilahi di 60 Yang Meridian dengan gila-gilaan menyerbu ke Yang Meridian yang baru lahir. 61 Yang Meridian yang baru lahir bergerak menuju roda Yin Yang Dao dan terhubung dengan 60 Yang Meridian terakhir. Sama seperti itu, roda Yin Yang Dao terdiri dari 61 Yang Meridian. Su Fang menyeka keringat di kepalanya dan tersenyum. Bas dengungan-dengungan. Pada saat ini, kekuatan penginderaan menyelimuti tubuh Su Fang, menyebabkan tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berkedip dengan cepat. Pada saat yang sama, rune Dao dari misteri ramalan surga terurei juga meledak. Perasaan bahaya yang sangat besar melonjak di hati Su Fang. Hati Su Fang sedang kacau. Itu hati itu. Ia sebenarnya memiliki kesadaran dan merasakan oraku. Hati yang telah dipupuk dengan esensi darah primogenitor klan Brahma sebenarnya memiliki kesadaran. Ketika Su Fang membentuk Yang Meridian ke-61, dia telah menarik perhatiannya. Terlebih lagi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga milik Su Fang dan misteri ramalan surga terurai dapat dengan jelas merasakan bahwa indera leluhur Sansekerta dipenuhi dengan keserakahan dan kejahatan. Meskipun leluhur Sansekerta tidak dibangkitkan, ia telah lama mengembangkan kesadaran. Terlebih lagi, kesadarannya jelas dipengaruhi oleh Siyayang dan dengan demikian menjadi jahat. Atau mungkin karena leluhur Sansekerta sangat kuat ketika dia masih hidup dan menyatu dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Meskipun dia telah jatuh, kesadarannya masih ada di Dao Surgawi. Karena perubahan di dunia, sisa kesadaran di Dao Surgawi menyatu dengan esensi darahnya dan dengan demikian dibangkitkan. Energi Yang yang dilepaskan oleh kelahiran Meridian yang barusan menarik perhatian kesadaran leluhur Sansekerta. Berada di kolam Brahma Suci seperti seekor domba di sarang harimau. Ini sangat berbahaya. Su Fang buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan hati di kedalaman kolam Brahma Suci. Melihat jantungnya masih tersegel di genangan darah tanpa kelainan lain, Su Fang menghela nafas lega. Dia berpikir sejenak. Kesempatan ini sulit didapat. Bagaimana saya tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan kepada saya? Jika ada kesempatan, aku akan mengambil hati leluhur Sansekerta itu juga. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan bahkan kegilaan. Kemudian, Su Fang menetap dan memulihkan energi yang yang dia gunakan untuk menciptakan 61 Meridian Yang. Saat Su Fang dirasakan oleh kesadaran leluhur Sansekerta, Dewi Luo sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Berbalik ke belakang untuk melihat di mana Su Fang berada, Dewi Luo memperlihatkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia melihat kegenangan darah dan matanya tiba-tiba memancarkan rasa dingin seolah membeku. Dia mempercepat langkahnya. Sepuluh hari berlalu dan energi yang Su Fang sebagian besar telah pulih. Dia bangkit dan melangkah maju. Kali ini, dia tidak berhenti. Saat dia berjalan, dia dengan ceroboh melahap aura dan partikel darah di sekitarnya dan menyegelnya di dunia batinnya. Segera, Su Fang tiba di tempat Fan Hao berada. Fan Hao mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia melihat Su Fang dengan tenang berjalan melalui dunia kolam Brahma Suci. Sebagai orang Sansekerta jenius nomor satu, Fan Hao sangat bangga. Di kolam Brahma Suci, dia tidak mampu mengejar Dewi Luo dan merasa sangat frustrasi. 1992 Su Fang berhenti di depan Fan Hao. Matanya penuh ejekan saat dia melihat Fan Hao. Putra ilahi pertama Brahma, jenius pertama dalam bahasa Sansekerta. Haha! Mata Fan Hao berkilat marah saat aura menakutkan yang bisa menghancurkan langit dan bumi keluar dari tubuhnya. Dia akan membunuh Su Fang. Namun, begitu dia melepaskan auranya, aura itu segera ditekan oleh belenggu mengerikan dari kolam Suci Brahma dan melodi surgawi Suci Brahma. Kamu bilang aku, Fan Ye, adalah budak rendahan dan kamu ingin membunuhku. Penghinaan di mata Su Fang menjadi semakin kuat. Menurutku kamu, Fan Hao, adalah semut. Dengan jentikan jarinya, pedangki yang terkondensasi dari kekuatan dunia yin dan yang ditembakkan dari ujung jarinya. Fan Hao buru-buru menghindar, tetapi di bawah pengaruh belenggu dan melodi surgawi Suci Brahma, gerakannya sangat lambat. Pedangki Su Fang meninggalkan luka di wajah tampannya, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Budak rendahan, kamu berani mempermalukanku. Meski lukanya tidak dalam, itu merupakan penghinaan besar bagi Fan Ye. Seperti binatang buas yang terluka, dia menerkam Su Fang dari tanah. Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin dan yang dan meninju. Ledakan. Fan Hao terbang seperti bola meriam dan mendarat beberapa meter jauhnya. Dadanya hancur berkeping-keping. Dengan kekuatannya di puncak lapisan surgawi ke-6, Su Fang secara alami tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Dia harus menggunakan kartu asnya. Namun, di ruang kolam Suci Brahma, sulit untuk menggunakan keterampilan ilahi dan senjata ilahi. Bahkan berjalan pun sangat sulit. Satu-satunya hal yang bisa digunakan Fan Hao adalah kekuatan tubuh ilahi miliknya. Tubuh ilahi Su Fang lebih kuat dari tubuh Fan Hao, dan kekuatan dunia yin dan yang adalah kekuatan jalan surgawi. Itu tidak ditekan di sini, jadi Fan Hao hanya bisa disalahgunakan. Kamu mempunyai reputasi yang tidak patut. Su Fang mendengus menghina Fan Hao dan mengabaikannya. Dia berjalan menuju genangan darah. Fan Hao meraung dengan marah. Fan Ye, aku ingin melawanmu sampai mati. Kejar aku dan aku akan memberimu hak untuk menantangku. Su Fang berkata tanpa menoleh. Fan Ye, aku, Fan Hao, akan membunuhmu. Dada Fan Hao melonjak dengan darah ki, daging dan darah dengan cepat tumbuh, dan luka-lukanya dengan cepat sembuh. Sambil mengertakkan giginya, dia mengeluarkan Liontin Giyok berwarna darah dan menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Dalam sekejap, Liontin Giyok itu mengeluarkan aura berwarna darah yang identik dengan dunia kolam Suci Brahma. Itu membentuk kekuatan ilahi pelindung yang menyebabkan penindasan dunia pada Fan Hao, serta dampak melodi surgawi Suci Brahma, melemah lebih dari setengahnya. Liontin Giyok ini dibuat oleh seorang pengrajin ahli dari bahasa Sansekerta dengan menggunakan sepotong tulang peninggalan nenek moyang bahasa Sansekerta. Itu dibuat khusus untuk masuk dan keluar kolam Brahma Suci. Fan Hao adalah orang Sansekerta jenius nomor satu. Agar dia mendapatkan rejeki tertinggi di Sansekerta Seinpon, Eselon atas Sansekerta secara khusus memberinya tugas. Fan Hao bangga dan sombong. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengejar Dewi Luo dan memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengeluarkan Liontin Giyok itu. Sekarang dia dipermalukan oleh Su Fang, Fan Hao tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia mengaktifkan Liontin Giyok dan melepaskan kekuatan ilahi saat dia mengejar Su Fang. Keduanya awalnya terpisah beberapa ratus kaki, tetapi setelah belasan napas waktu, jarak antara keduanya secara bertahap memendek. Namun, semakin dalam dia masuk ke kolam Brahma Suci, semakin menakutkan kekuatan belenggu dan melodi surgawi Suci Brahma. Meskipun Fan Hao memiliki perlindungan dari Liontin Giyok, dia masih sangat terpengaruh dan tidak punya pilihan selain memperlambat. Adapun Su Fang, dia mempertahankan kecepatan aslinya dan melanjutkan perjalanan, dengan cepat memisahkan jarak di antara mereka. Sial, metode apa yang digunakan Fan Yei agar tidak terpengaruh sedikitpun. Sialan, sial, begitu aku meninggalkan kolam Brahma Suci, aku akan mencabik-cabikmu. Fan Hao meraung dengan kengganan. Wajahnya dipenuhi kegilaan dan matanya perlahan menjadi linglung dan hirup ikuk. Dalam suara surgawi orang suci Brahma, pikirannya tanpa sadar telah kehilangan kendali dan jiwayuannya juga jatuh ke dalam kebingungan. Di kedalaman dunia kolam Brahma Suci, Dewi Luo akhirnya tiba di samping kolam darah. Kekuatan ilahi yang menakutkan seperti dao surgawi mengalir keluar dari formasi susunan seiring detak jantung. Dewi Luo bagaikan daun di tengah angin kencang yang bisa tercabik-cabik kapan saja. Namun, dia tetap tidak bergerak saat dia menatap tanpa berkedip ke arah jantung yang besar itu. Bahasa Sansekerta benar-benar gila, berpikir bahwa mereka akan mengabaikan konsekuensinya dan berusaha menghidupkan kembali Nenek Moyang Bahasa Sansekerta. Matahari darah ketujuh akan segera muncul. Pada saat itu, tidak hanya Bahasa Sansekerta, tetapi seluruh alam semesta akan dibawa ke dalam Malapetaka yang tak terbatas oleh kebangkitan Nenek Moyang Bahasa Sansekerta. Pada saat ini, Dewi Luo tidak lagi sehalus dan seindah sebelumnya. Matanya tajam dan tubuhnya memancarkan aura ilahi yang sangat besar yang menyelimuti kolam darah. Dalam sekejap, kolam darah dan ruang di sekitarnya tampak berubah. Aura dunia dan hukum surgawi dao semuanya diganti. Kemudian, Dewi Luo membentuk serangkaian segel tangan sebagai kekuatan ilahi yang menakutkan dari dao surgawi dan penciptaan serta penghancuran lima elemen meletus. Belenggu dunia kolam Brahma Suci dan melodi surgawi Brahma Suci yang melonjak tidak mempengaruhinya sama sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Dewi Luo sebenarnya menggunakan kemampuan ilahi. Terlebih lagi, kemampuan ilahi yang dia gunakan tidak meminjam kekuatan dari hukum alam tetapi dari dirinya sendiri. Dia adalah bagian dari alam semesta dan kemampuan ilahinya berasal dari dirinya sendiri. Jika Sufang melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut. Dewi Luo tidak hanya mengembangkan dunia kecil di tubuhnya, tetapi dunia itu seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat dari dunia Sufang. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Dewi Luo tidak memasuki kolam Suci Brahma untuk mendapatkan keberuntungan apapun, melainkan untuk menghancurkan hati leluhur Sansekerta. Siapa kamu? Kenapa kamu mencoba membunuhku? Merasakan kekuatan ilahi Dewi Luo, lapisan cahaya berdarah muncul di jantung kolam darah dan mengembun menjadi wajah tua dan sederhana. Suaranya luas dan agung seperti suara Dao Surgawi, memancarkan Oh Rakuno. Kamu telah binasa dan akan dihidupkan kembali bertentangan dengan langit. Bagaimana langit dan bumi bisa mentolerirmu? Jika saya tidak menyingkirkan Anda lebih awal, cepat atau lambat Anda akan menyebabkan bencana besar. Suara menyenangkan Dewi Luo tidak memiliki jejak niat membunuh. Bahkan langit dan bumi pun berubah. Kebangkitanku sesuai dengan langit. Apa yang menantang surga? Aku ada bersama langit dan bumi. Apa hak semut kecil sepertimu untuk membunuhku? Primogenitor klan Brahman tersenyum. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia memandang Dewi Luo. Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Aku harus mencobanya sebelum aku tahu. Dewi Luo membentuk segel tangan dan suan duang lima warna melonjak seperti sungai yang panjang. Sungai cahaya yang dalam membawa aura lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah yang saling menguatkan dan menahan. Saat melonjak, ia meletus dengan kekuatan sirkulasi surga dao yang menakutkan, dan menghancurkan formasi di luar genangan darah sebelum menghantam jantungnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Darah di kolam darah melonjak ke langit dan kemudian jatuh seperti hujan darah. Sebuah lubang besar meledak di jantung raksasa itu. Kekuatan dao surgawi dari lima elemen misteri Dewi Luo meresap ke dalam hati dan menyebabkan kerusakan besar, menghancurkannya lapis demi lapis. Aura yang menyelimuti dunia kolam suci Brahma tiba-tiba melemah lebih dari setengahnya. Melodi surgawi suci Brahma yang menakutkan juga berhenti saat jantungnya berhenti berdetak. Rasanya serangan Dewi Luo telah menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang ditunjukkan wanita misterius ini jauh melampaui alam surga ke-9 Kaisar Ilahi. Dia telah melampaui alam Kaisar Ilahi dan mencapai tingkat penguasa alam agung biasa. Usianya kurang dari 100 ribu tahun dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan dunia di dalam tubuhnya hingga tingkat tertentu. Bakat seperti itu sungguh mengejutkan. Setelah melepaskan serangan mengejutkan itu, Dewi Luo mencabut kekuatan dunianya. Auranya lemah dan wajahnya yang tanpa celah pucat. Dia memiliki kecantikan yang tidak biasa. Tiba-tiba, aliran aura berdarah melonjak kegenangan darah dari segala arah, dan jantung yang telah runtuh dengan cepat terbentuk kembali. Wajah manusia di hati muncul kembali. Cahaya Ilahi Dewi Luo sedikit berubah. Suara lama itu terdengar lagi dari hati. Siapa kamu? Kekuatan Anda memiliki energi asal yang sangat saya kenal. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang tidak dapat saya lihat. Dari mana asalmu? Kamu hanya perlu tahu bahwa akulah yang akan membunuhmu. Dewi Luo berteriak dengan dingin dan membentuk segel lainnya. Bunuh aku. Di duniaku, aku adalah keberadaan yang kekal. Bahkan jika kamu bisa menghancurkanku, aku akan tetap ada dalam bentuk lain. Hahaha. Leluhur Sansekerta tertawa gila-gilaan. Ada sedikit nada jahat dalam tawanya. Hal ini menyebabkan langit dan bumi di kolam suci Brahma berguncang dan awan berubah. Seolah-olah Dao Surgawi sedang marah. Kekuatan Dao Surgawi dengan aura mematikan tiba-tiba turun dan menekan Dewi Luo. Dewi Luo melepaskan kekuatan dunianya dan menggunakan mistiknya untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan leluhur Sansekerta. Pada saat ini, kidara di dunia kolam suci Brahma menjadi semakin redup. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang juga melemah hingga ekstrim. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitar kolam darah. Melihat pemandangan ini, Su Fang tercengang dan sangat terkejut. Dunia Batin. Dewi Luo telah mengembangkan dunia batin. Dan ketinggian dunia batinnya jauh melebihi duniaku. Jenius. Wanita ini benar-benar jenius yang tiada taranya. Suara lau dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Jarang melihat seorang jenius yang tiada taranya di dunia dewa kuno. Mengapa dia membunuh leluhur Sansekerta? Jelas, budidaya esensi darah leluhur Sansekerta dalam bahasa Sansekerta ditemukan oleh eksistensi tertinggi di dunia dewa kuno. Namun, bahasa Sansekerta juga memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia dewa kuno. Oleh karena itu, keberadaan tertinggi ini tidak dapat secara langsung mengirim ahli untuk menghancurkan leluhur Sansekerta sebelum dia bangkit kembali. Oleh karena itu, mereka mengirim seorang junior seperti Dewi Luo untuk menyelinap ke kolam suci Brahma dan mencoba membunuhnya. Spekulasi lau tidak jauh dari kebenaran. Sepertinya tidak banyak harapan untuk terus mendapatkan peluang. Saya harus segera mencari kesempatan untuk meninggalkan kolam suci Brahma dan kemudian melarikan diri dari bahasa Sansekerta. Sufang mengambil keputusan dan bersiap mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit untuk meninggalkan kolam suci Brahma. Keberadaan rendahan, kamu telah membuat marah leluhur ini. Jika leluhur ini telah memulihkan kekuatan puncaknya, dia bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan sebuah pikiran. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong? Raungan leluhur Sansekerta datang dari kolam darah. Kemudian, 1993. Jika leluhur Sansekerta berada di puncaknya di era primordial, dia akan mampu menghancurkan dunia dengan satu pikiran. Tapi itu dulu, dan sekarang. Leluhur Sansekerta hanyalah setetes darah esensi. Dia telah diasuh oleh bahasa Sansekerta selama bertahun-tahun dengan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tidak berhasil membentuk hati. Dia bahkan belum membentuk tubuh ilahi. Leluhur Sansekerta bahkan tidak sepersepuluh ribu dari kekuatan puncaknya, yang setara dengan penguasa alam dunia besar. Tanpa dukungan tubuh ilahi, dia tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi yang kuat. Dia dirugikan dalam pertarungan dengan Dewi Luo. Jantung digenangan darah hancur dan berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di dunia kolam suci Sansekerta. Dan sebagainya. Leluhur Sansekerta memperhatikan Sufang. Dengan tubuh fisik Sufang yang sempurna dan yang ki yang luas, selama dia bisa memilikinya dan menggunakan kekuatan ilahi yang kuat, dia akan mampu menekan Dewi Luo. Keberadaan rendahan, kamu baru saja melahap begitu banyak kidarah dan embryo nomologisku. Sekarang, berikan tubuh ilahimu sebagai kompensasinya. Suara leluhur Sansekerta bergemuruh saat kekuatan ilahi dari dimensi dunia turun dan menyelimuti Sufang. Enyahlah. Pada saat kritis ini, Sufang tidak lagi menyembunyikan apapun. Kekuatan hidupnya, esensi ilahi, roh primordial, dan berbagai konstitusi tubuh sejati semuanya bergabung ke dalam istana daul langit dan bumi, mengubahnya menjadi sebuah dunia. Ledakan. Ledakan. Dunia Sufang berbenturan dengan kekuatan ilahi dari kekuatan ilahi Sansekerta, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia kolam suci Sansekerta berguncang. Kekuatan ilahi Sufang hancur selapis demi selapis, namun berhasil menahan kekuatan ilahi dari kekuatan ilahi Sansekerta. Eh, dewa lain yang telah mengembangkan dunia batin. Dua berturut-turut. Mungkinkah para dewa di zaman ini memiliki bakat budidaya yang menantang surga? Meskipun leluhur Sansekerta merasakan yang kisuh Fang, dia tidak dapat melihat dunia batin Sufang, jadi dia terkejut dan terkejut. Seperti yang diharapkan. Dewi Luo memandang Sufang dengan tatapan aneh di matanya. Sufang kembali ke kondisi fisiknya, dan pada saat yang sama, penampilan aslinya dipulihkan. Kamu bukan Fan Ye, kamu adalah Sufang. Kamu adalah Sufang, orang yang naik dari alam bawah yang dikejar oleh Tuan Senza Tianjun. Ketika Fan Hao melihat wajah Sufang dari jauh, dia langsung berteriak ketakutan. Berita tentang Senza Tianjun yang mencoba membunuh Sufang di alam dewa Star Bilou telah lama menyebar. Para jenius dari alam dewa surga Brahma juga mengetahui bahwa Sufang adalah seorang jenius tiada taraf yang telah naik dari dunia besar. Fan Hao secara alami mengetahui nama Sufang, tetapi ketika dia mendengar perbuatan Sufang, dia hanya mengejek. Dia tidak menaruh hati pada Sufang, Putra Tuhan nomor satu. Tiba-tiba, Sufang tidak hanya menyelinap ke alam dewa surga Brahma, dia juga menyelinap ke tanah suci budidaya terpenting dalam bahasa sansekerta. Yang paling membuat marah Fan Hao adalah bahwa dia, jenius bahasa sansekerta nomor satu, sebenarnya disakiti oleh seorang as gender rendahan dan diejek olehnya. Pantas saja Fan Ye menjadi begitu kuat, itu karena kamu mengambil alih tubuhnya. Sufang, kamu semut rendahan dari alam bawah, beraninya kamu mengambil alih kejeniusan rasku dan menyelinap ke tanah suci danau suci Brahma. Bagaimana tuan muda ini bisa memaafkanmu? Fan Hao mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menerkam ke arah Sufang. Pada saat ini, belenggu spasial tanah suci danau suci Brahma telah melemah lebih dari setengahnya. Dengan kekuatan Fan Hao, dia bisa dengan mudah terbang. Aura yang luas, ilahi, dan menakutkan keluar dari dirinya. Seolah-olah dia adalah perwujudan dari hukum surgawi yang mengendalikan hukum surgawi. Dia menyapu langit untuk membunuh Sufang dan melampiaskan amarahnya. Aku, anak dewa nomor satu di alam dewa langit bintang, ingin merasakan kekuatanmu. Dan anak dewa nomor satu di alam dewa langit Brahma. Sufang berteriak dengan dominan. Peradangan prasejarah dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sembilan api ilahi dan melepaskan bila awan api tak berwujud dengan mantra awan api ilusi. Sinar pedang terbakar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Fan Hao dan menyebabkan serangkaian ledakan. Peradangan prasejarah adalah harta karun era primitif. Meski lahir belum lama ini, Sufang terus mengolahnya dengan keos origin yang energi dan segala jenis bendaroh. Kali ini, peradangan prasejarah telah melahap banyak energi asal primal keos di dalam Danau Suci Brahma. Ini telah berkembang ke tingkat yang mengejutkan. Api ilahi sembilan yang milik Sufang dan kekuatan ilahi mantra awan api ilusi adalah sesuatu yang bahkan ahli puncak alam kaisar ilahi surga ke-6 seperti Fan Hao tidak dapat menolaknya. Setelah serangkaian ledakan, aura Fan Hao hancur, dan tubuh dewanya terluka oleh ledakan sinar pedang yang terbakar. Dia dikirim terbang dengan wajah abu-abu. Bagaimana ahli alam kaisar ilahi surga ke-3 bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Meski cederanya tidak terlalu serius, itu tetap menjadi pukulan berat bagi Fan Hao. Dia memproklamirkan diri sebagai jenius nomor 1 di alam dewa surga Brahma, dan dia berada di puncak alam kaisar ilahi surga ke-6. Terlebih lagi, Sufang bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Fan Hao terkejut sekaligus frustrasi. Beraninya kamu bersikap sombong di depan leluhur ini. Sebuah tangan raksasa terbentuk di langit dan turun dari atas. Nenek moyang bahasa San Sekerta telah mengaktifkan kekuatan ilahi spasial dari seluruh dunia danau suci Brahma untuk menekan Sufang. Tidak peduli seberapa kuat Sufang, dia tidak bisa menahan serangan kekuatan penuh yang setara dengan penguasa alam dari alam besar. Dia dalam bahaya. Pada saat ini, Dewi Luo tiba-tiba mengeluarkan lampu minyak perunggu. Tentu saja, itu bukanlah lampu minyak biasa. Ada pola ilahi yang terbentuk secara alami di atasnya, dan itu memancarkan aura misterius hukum surgawi. Lima cahaya berwarna mengalir di sekitarnya, dan itu memberi orang perasaan bahwa hukum surgawi terus bekerja. Membelanjakan. Sinar api keluar dari mata Dewi Luo dan mendarat di lampu minyak. Puff! Nyala api lima warna di dalam lampu minyak menari-nari selama beberapa saat, dan gambar seekor burung dewa muncul dari nyala api tersebut. Burung dewa itu tumbuh hingga berukuran 100 meter dan terwujud. Ia memiliki bulu berwarna-warni dan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Ia menjerit dan terbang menuju tangan raksasa yang dibentuk oleh Nenek Moyang Bahasa Sansekerta. Artefak Ilahi Penciptaan. Tidak, itu bukan artefak ilahi penciptaan yang lahir di Primal Chaos. Ini adalah artefak ilahi setengah penciptaan yang lahir di dunia kecil di dalam tubuh. Nenek Moyang Bahasa Sansekerta terkejut. Dia membalik tangannya dan menamparkan burung dewa itu. Setelah serangkaian ledakan, tangan raksasa itu hancur, dan burung dewa itu habis. Tubuhnya menjadi lebih ilusi, dan terbang kembali ke lampu minyak Dewi Luo dan berubah menjadi nyala api redup. Lampu minyak ini adalah setengah artefak ilahi penciptaan. Seperti yang dikatakan oleh Nenek Moyang Sansekerta, ia lahir di dunia kecil Dewi Luo dan kemudian disempurnakan. Itu setara dengan artefak kehidupan ilahi miliknya. Dia sudah menghabiskan banyak energi untuk bertarung dengan Nenek Moyang Sansekerta. Sekarang dia telah menggunakan setengah artefak ilahi penciptaan, hal itu menyperburuk keadaan. Wajahnya sepucat kertas, dan auranya menjadi lemah. Sufang diselamatkan oleh Dewi Luo pada saat kritis, dan dia merasa bersyukur. Dia menangkupkan tinjunya pada Dewi Luo dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkanku. Dewi Luo berkata dengan acuh tak acuh, Tidak perlu. Aku baik hati. Bahkan jika aku bertemu dengan binatang kecil yang terluka, aku akan menyelamatkannya. Sufang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Dewi Luo menganggapnya sebagai binatang kecil yang terluka. Dewi Luo ini sungguh sombong. Keturunanku, ini saatnya kamu memberikan segalanya. Nenek Moyang bahasa Sansekerta gagal merasuki Sufang. Setelah mengeluarkan tawa jahat, kekuatan Dewa turun dan membelenggu Fan Hao. Desis-desis-desis. Kidarah di kolam Brahma Suci, serta partikel darah yang mengandung Dao Surgawi, berkumpul menuju Fan Hao, membenamkan diri ke dalam kulitnya dan meresap ke dalam dagingnya. Fan Hao sangat ketakutan. Tuan Nenek Moyang, saya adalah keturunan Anda. Bagaimana Anda bisa merasuki saya? Kedua semut yang tidak penting ini, selama kamu membuka ruang di dalam kolam Brahma Suci, para ahli dari Rasku akan mampu menekan mereka. Orang Sansekerta mencoba menghidupkanku kembali dengan setetes darah esensiku. Tujuan mereka adalah menggunakanku sebagai alat. Bagaimana mereka bisa memperlakukanku seperti Nenek Moyang sejati? Idiot, Bukan hanya kamu, aku akan melahap semua klan Sansekerta dengan garis keturunanku dan kembali ke puncakku yang dulu. Nenek Moyang bahasa Sansekerta tertawa jahat dari tubuh Fan Hao. Ah! Fan Hao menjerit putus asa sebelum terdiam. Kidarah yang menyelimuti Fan Hao perlahan-lahan menipis dan meresap ke dalam tubuhnya. Auranya seketika menjadi sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia lebih kuat dari penguasa sektor dari domain besar biasa. Dia hanya sedikit lebih lemah dari kepala klan Brahma. Hem, kamu punya tulang milikku. Hahaha, lumayan, keberuntunganku menantang surga. Dengan tulang ini, tubuh dewa yang saya miliki akan menjadi lebih kuat. Dua semut tidak penting, tunggu saja untuk dibasmi olehku. Mata Nenek Moyang Sansekerta yang memiliki tubuh dewa Fan Hao bersinar dengan cahaya merah yang jahat. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi menyapu kolam Brahma Suci. Su Fang merasakan kidarah di tubuhnya bergetar dan mengaum seolah hendak keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan Yin dan Yang ke setiap sudut tubuh dewanya. Baru setelah itu, dia menstabilkan tubuh dewanya. Masih ada seratus pangeran ilahi surga Brahma di kolam Brahma Suci, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Nenek Moyang Sansekerta seperti Su Fang. Kidarah mengalir keluar dari tubuh mereka dan tubuh dewa mereka layu, berubah menjadi tumpukan abu. Dari seratus sepuluh pangeran ilahi surga Brahma yang telah memasuki kolam Suci Brahma, selain Su Fang yang menyamar sebagai Fan Ye, semuanya telah meninggal. Nenek Moyang bahasa Sansekerta menelan kidarah dalam jumlah besar, menyebabkan auranya menjadi lebih kuat. Dua eksistensi tingkat rendah, apakah kamu akan menyerah, atau kamu akan dilahap oleh leluhur ini. Nenek Moyang bahasa Sansekerta memandang Su Fang dan Dewi Luo dengan seringai puas di wajah tampannya. Segera setelah dia selesai berbicara. Suara mendesing. Tubuh Nenek Moyang Sansekerta berkedip-kedip dan muncul di depan Dewi Luo seolah-olah dia telah berteleportasi. Dari sudut pandang leluhur Brahman, ancaman terbesar baginya adalah Dewi Luo. Tidak hanya kekuatan Dewi Luo yang menakjubkan, tetapi ada juga sesuatu dalam aura Dewi Luo yang tidak dapat dia identifikasi dan takuti. Adapun Su Fang, Nenek Moyang bahasa Sansekerta tidak mempedulikannya sama sekali. Belum terlambat untuk menghadapinya setelah berurusan dengan Dewi Luo. Ledakan, ledakan. 1994. Nenek Moyang bahasa Sansekerta memiliki tubuh Dewa Fan Hao dan menyatu dengan Leontine Diok berwarna darah yang terbuat dari tulangnya. Kemudian, dia melahap darah seratus orang jenius Sansekerta. Kekuatannya telah meningkat pesat, jauh melebihi kekuatan Dewi Luo. Lima menit kemudian. Setelah serangkaian pertukaran, Dewi Luo perlahan-lahan merasa sulit untuk bertahan. Dia tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Ledakan. Burung Dewa yang dilepaskan oleh lampu minyak perunggu dihancurkan oleh Nenek Moyang bahasa Sansekerta. Lampu minyak perunggu mengeluarkan serangkaian suara retakan saat retakan muncul di permukaannya. Wajah Dewi Luo pucat, dan auranya lemah. Namun, matanya yang halus dipenuhi dengan tekat dan ketekunan. Tinggalkan kolam suci Sansekerta. Saya akan mencoba mengulur waktu. Dewi Luo tiba-tiba mengirim pesan kepada Su Fang. Su Fang tercengang. Dia menjawab, Mengapa kamu menyelamatkan saya? Saya hanya bersikap baik. Perkataan Dewi Luo membuat Su Fang sangat tertekan. Su Fang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia melompat ke udara dan menyerang leluhur bahasa Sansekerta. Dewi Luo mengangkat alisnya. Saya dapat melihat bahwa bakat Anda luar biasa. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan menjadi ahli umat manusia yang tiada taranya. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu bodoh. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba di depan saya, saya akan terlihat menjatuhkanmu. Coba di depanmu. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ledakan. Nenek Moyang bahasa Sansekerta melepaskan semburan kekuatan Dao Surgawi, membuat Dewi Luo terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Bagaimana seekor semut bisa melawanku? Nenek Moyang Sansekerta berteriak dengan dominan saat dia berbalik dan menyerang Su Fang. Dewi Luo memandang Su Fang dan ragu-ragu. Lalu, dia membentuk segel dengan tangannya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Dia menggunakan kemampuan tertinggi untuk melarikan diri dari kolam suci Sansekerta. Nak, kamu jauh lebih luar biasa daripada juniorku ini. Kamu memiliki tubuh yang sempurna dan yang ki yang melimpah. Cek-cek, jika aku melahapmu, aku pasti akan banyak pulih. Leluhur Sansekerta memandang Su Fang dengan mata penuh kejahatan dan keserakahan. Dia memandang Su Fang seperti serigala lapar yang sedang melihat sepotong daging yang lesat. Su Fang berhenti di udara dan tersenyum dingin, pikiranku sama dengan pikiranmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Su Fang membalik tangan kanannya, dan cermin suci asal muncul di tangannya. Dia mengarahkan cermin secara vertikal ke Patriark Sansekerta. Itu adalah mata nenek moyang Sansekerta dipenuhi kebingungan. Dalam sisa kesadarannya, dia sepertinya memiliki kesan pada cermin kuno di tangan Su Fang, tetapi dia tidak dapat mengingatnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Yang ada hanyalah ketakutan naluriah terhadap cermin kuno di kedalaman kesadarannya. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan cermin suci asal. Sekarang setelah aku berhasil membentuk yang meridian ke-61, aku bisa menggunakan leluhur Sansekerta yang telah bangkit ini untuk mengujinya. Kakak senior, bantu aku. Su Fang sudah menghubungi Su Wanzhen. Dalam menghadapi musuh yang kuat seperti Patriark Sansekerta, satu-satunya kartu trufnya adalah cermin suci asal. Jika dia tidak mengeluarkan alat ilahi tertinggi ini, dia akan binasa di kolam Brahma Suci hari ini dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan cermin ilahi lagi. Adapun konsekuensi dari mengungkap cermin suci asal, Su Fang tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Kekuatan dingin sembilan yin terus-menerus mengalir keluar dari dimensi misterius alam kuno. Su Fang juga melepaskan kekuatan sembilan yang dalam 61 yang meridiannya dan kekuatan yin dan yang di dalam pohon dunia. Kekuatan sembilan yin dan sembilan yang menyatu untuk membentuk energi asal dalam jumlah yang menakjubkan yang mengalir ke alam kuno pada saat yang bersamaan. Suang guang merah dan hitam terjalin di permukaan cermin seperti dua ikan yang berenang-renang. Mereka membawa pesona yang tak terlukiskan dan berkembang menjadi misteri langit dan bumi. Sebuah lubang hitam yang sangat dalam dengan cepat muncul di permukaan cermin. Aura menakutkan yang sepertinya kembali ke zaman purba dan asal mula daus surgawi meletus dari lubang hitam. Ledakan. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya mampu menelan langit dan bumi menyelimuti tubuh Patriark Sansekerta. Patriark Sansekerta terkejut. Di bawah kekuatan ilahi ini, dia merasa sulit untuk menggunakan kemampuannya. Tubuh ilahinya mulai hancur, dan bahkan roh primordialnya pun mulai hancur. Nenek moyang ini adalah eksistensi tertinggi yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Saya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Alat ilahi macam apa yang dapat menekan saya? Patriark Sansekerta meraung marah. Dia membakar tubuh ilahi dan roh primordialnya, mengumpulkan kekuatan seluruh dimensi kolam brahma suci dalam upaya untuk melawan kekuatan cermin suci asal. Kedua kekuatan itu bentrok hebat. Ledakan, 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 dimensi kolam suci brahma runtuh lapis demi lapis. Tapi tidak peduli seberapa keras Patriark Sansekerta berusaha, dia tidak bisa menghentikan cermin suci asal untuk menelannya utuh. Alat ilahi macam apa ini? Tak disangka ada alat ilahi tertinggi yang begitu kuat di multiverse, bahkan melampaui alat ilahi penciptaan. Ascendan ini hanya berada di surga ketiga dari alam Kaisar ilahi. Bagaimana dia bisa menggunakan alat ilahi yang luar biasa seperti itu? Sosok Dewi Luo sudah menjadi buram. Dia dikejutkan oleh kekuatan tertinggi dari cermin suci asal. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dengan keterkejutan dan keraguan, sosok Dewi Luo benar-benar berubah menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak dari dunia kolam suci Buddha. Su Fang, leluhur ini akan membuat kesepakatan denganmu. Biarkan leluhur ini pergi, dan ketika leluhur ini pulih, aku akan menjadikanmu penguasa dunia yang hebat. Tidak, aku akan menjadikanmu penguasa wilayah bintang. Patriark Sansekerta menggoda Su Fang dengan putus asa. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dengan bakatku, cepat atau lambat aku akan menjadi penguasa dunia yang hebat. Mengontrol wilayah bintang hanyalah masalah waktu. Mengapa aku membutuhkan bantuanmu? Leluhur ini, saya bersedia tunduk kepada Anda dan menjadi ahli di bawah komando Anda. Saya Brahma, salah satu nenek moyang umat manusia. Saya memiliki kekuatan tertinggi. Ketika saya pulih ke puncak saya, saya dapat membantu Anda menyapu bersih dunia. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Semut, leluhur ini adalah eksistensi tertinggi yang ada bersama Dao Surgawi. Kali ini, saya telah sadar kembali karena kehendak Dewa Jahat Tertinggi. Jika Anda berani membunuh leluhur ini, Dewa Jahat Tertinggi tidak akan membiarkan Anda pergi. Patriark Sansekerta mula-mula menggoda, lalu menyerah, dan akhirnya mengancam. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menggerakkan Su Fang sama sekali. Pada akhirnya, dia tersedot ke dalam dimensi misterius cermin suci asal. Cermin itu kembali ke warna merahnya dan menjadi tenang saat Su Fang menyerapnya ke dalam tubuhnya. Di masa lalu, Su Fang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan cermin suci asal bersama Su Anzen. Dia hampir menyebabkan pohon dunia dan roda yin yang dao runtuh. Dia juga telah menggunakan seluruh energi yang miliknya. Su Fang sekarang memiliki 61 meridian yang dan tidak jauh dari transformasi ke-7. Meskipun menggunakan cermin suci asal dengan Su Anzen untuk menekan Patriark Sansekerta juga menghabiskan banyak energi, itu masih dapat ditanggung. Kemudian, dia melihat dunia kolam suci Brahma. Patriark Sansekerta telah menggunakan seluruh kekuatannya pada saat terakhir untuk melawan cermin suci asal. Akibatnya dunia runtuh lapis demi lapis, dan berada di ambang kehancuran. Kolam suci Brahma adalah sebuah dunia di dalam menara suci Brahma. Itu digunakan untuk mengasuh Patriark Sansekerta dan membelenggu dia. Kolam suci Brahma akan memperlakukan esensi darahnya sebagai kekayaan budidaya bahasa Sansekerta. Begitu dia dibangkitkan, dia akan menjadi alat untuk dikendalikan oleh Patriark Sansekerta. Kini setelah dunia kolam suci Brahma hancur, menara suci Brahma berada dalam kondisi kacau. Seluruh menara suci Brahma berada dalam keadaan kacau. Sansekerta, kamu seharusnya merasakan sakitnya kali ini, kan? Su Fang tersenyum bahagia. Bahasa Sansekerta menderita kerugian besar kali ini, dan Su Fang telah mencapai salah satu tujuannya untuk datang ke alam dewa surga Brahma. Apalagi hasil panennya jauh melebihi ekspektasinya. Adapun Suan Lingsi, roh primordial keduanya telah menguasai banyak ahli bahasa Sansekerta. Seharusnya tidak sulit menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya. Ayo keluar dari sini dulu. Su Fang mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga. Setelah mengaktifkannya, seberkas cahaya keemasan keluar darinya, berubah menjadi pelangi emas. Salah satu ujung pelangi menyelimuti Su Fang, sementara ujung lainnya terbentang hingga ke kedalaman dunia yang hancur. Senza Tianjun, kerugian Sansekerta semua disebabkan olehmu. Ini hanya peringatan. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jika bahasa Sansekerta berani melindungimu, saya akan menghancurkan bahasa Sansekerta juga. Suara mematikan Su Fang bergema di udara. Cahaya keemasan menyala, dan pelangi emas dengan cepat menyusut. Itu melewati ruang yang hancur. Menara Suci Brahma adalah artefak ilahi penciptaan. Bahkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit tidak dapat menembus formasinya. Namun runtuhnya dunia kolam Suci Brahma telah menyebabkan formasi Menara Suci Brahma melemah. Su Fang telah melihat hal ini dan menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit untuk melarikan diri dari Menara Suci Brahma. Wus! Lebih dari selusin anggota senior Sekte Sansekerta, termasuk pemimpin Sekte Sansekerta, terbang keluar dari Menara Suci Brahma dan mengejar pelangi emas. Siapa yang menyusup ke sekte kita dan menghancurkan tanah suci tertinggi kita? Pemimpin Sekte Sansekerta meraung dan merobek kehampaan. Dia meninggalkan anggota senior Sekte Sansekerta di dalam debu dan mengejar pelangi emas. Pemimpin Sekte Sansekerta adalah penguasa dunia besar. Dia berada di urutan kedua setelah Realem Lord. Namun, seberapa cepat Sky Piercing Rainbow Sattel? Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, pemimpin Sekte Sansekerta kembali ke dunia utama Brahma. Pemimpin Sekte, bagaimana? Lebih dari selusin anggota tinggi pemimpin Sekte Sansekerta datang menyambutnya. Itu adalah pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit milik Raja Pelangi Emas. Pakar itu telah menggunakan sebagian besar kekuatannya, jadi bahkan aku tidak bisa melacaknya. Sial, orang itu setidaknya adalah penguasa dunia besar yang bisa menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit sedemikian rupa. Jika aku mengetahui siapa dia, aku akan mencabik-cabiknya dan memusnahkan seluruh klannya. Pemimpin Sekte Sansekerta mengertakan gigi dan berkata. Lalu ia bertanya, bagaimana situasi di dalam kolam suci Brahma? Apakah primogenitor baik-baik saja? Apakah Fan Hao, Fan Ye, dan para pangeran dewa lainnya aman? Para anggota tingkat tinggi dari pemimpin Sekte Sansekerta terdiam. Hati pemimpin Sekte Sansekerta itu tenggelam, dan dia berteriak, ada apa? Apakah ahli itu melukai orang-orang jenius kita? Atau apakah terjadi sesuatu pada primogenitor? Seorang pemimpin Sekte Sansekerta berkata dengan suara gemetar, kolam suci Brahma telah runtuh sepenuhnya. Ratusan atau lebih orang jenius yang memasuki kolam suci Brahma, termasuk Dewi Luwo, semuanya telah menghilang. Bahkan, bahkan hati yang dipupuk oleh primogenitor dengan esensi darahnya telah menghilang tanpa jejak. Apakah kamu yakin tidak mencoba menakutiku? 1995. Bagus-bagus-bagus. Setelah menerima konfirmasi dari Eselon atas bahasa Sansekerta, Patriark Sansekerta tertawa dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, dia terhuyung dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Esensi darah dari Patriark Sansekerta, yang mendekati level master wilayah, meledak dan menembus tubuh ahli Sansekerta di depannya. Dia terluka parah. Para Eselon atas bahasa Sansekerta tahu bahwa Patriark mereka sedang gila-gilaan. Mereka semua gemetar. Lama kemudian, Patriark Sansekerta bertanya dengan dingin, apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang ahli bahasa Sansekerta ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebanyak 111 orang memasuki kolam suci Sansekerta. Hanya Dewi Luo yang merupakan orang luar. Sisanya berasal dari alam dewa surga Brahma. Selain itu, kekuatan wanita ini juga luar biasa. Hanya dia. Arti kata-katanya sangat jelas. Dia curiga pada Dewi Luo. Dewi Luo adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras dewa tertinggi di alam dewa kuno. Dia datang ke alam dewa surga Brahma dengan izin dari bahasa Sansekerta alam dewa kuno. Secara logika, dia seharusnya tidak melakukan apapun pada kita. Lord Primogenitor adalah kunci dominasi ras kita. Sekarang dia telah diambil, ini adalah masalah yang sangat penting. Kursi ini akan dilaporkan ke dalam bahasa Sansekerta dari alam dewa kuno. Jika itu benar-benar Dewi Luo, tidak peduli siapa dia, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata Patriark Sansekerta dengan nada membunuh. Dia telah benar-benar kehilangan sikap seorang ahli ras kuno yang tiada taranya. Kerugian Sansekerta kali ini terlalu besar. Primogenitor Sansekerta adalah setetes esensi darah yang telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya dalam bahasa Sansekerta untuk dipelihara hingga ke tingkat saat ini. Setelah berhasil dipupuk, ia akan menjadi andalan terbesar ras Brahman dalam mendominasi alam semesta. Sekarang Primogenitor telah hilang, tidak ada gunanya bahkan jika ruang kolam suci Sansekerta diperbaiki. Bahasa Sansekerta telah kehilangan tempat budidaya suci. Yang paling menyakitkan hati Patriark Sansekerta adalah ratusan orang jenius Sansekerta. Fan Hao, Fan Ye, dan Pangeran Dewa Langit Brahma lainnya semuanya adalah talenta yang tiada taranya. Dalam kompetisi Pangeran Dewa Area Bintang yang akan datang, mereka pasti akan mampu bersinar dengan kecemerlangan tiada taraf dan memamerkan kekuatan ilahi klan Brahma. Di masa depan, mereka akan menjadi pilar klan kita. Lebih dari seratus orang jenius yang tiada taranya. Patriark Sansekerta itu meraung dengan marah. Jika aku mengetahui siapa mereka, aku bersumpah. Saat ini, keributan lain terjadi di Menara Brahmasein ketika banyak anggota Ras Sansekerta terbang keluar dari Menara Brahmasein. Salah satu doppelganger Senza Tianjun juga bercampur di antara kerumunan dengan ekspresi bingung. Kepala suku Sansekerta itu mengangkat alisnya karena marah. Apa yang terjadi kali ini? Seorang ahli bahasa Sansekerta terbang keluar dari kerumunan. Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekelompok besar pembunuh telah menyelinap ke Menara Brahmasein dan memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Ras Sansekerta kita. Seluruh Menara Brahmasein berada dalam kekacauan. Untuk apa kamu panik? Apakah menurut Anda Ras Sansekerta tertinggi kita akan dimusnahkan oleh beberapa pembunuh? Patriark Sansekerta meraung dengan marah, menyebabkan seluruh dunia master berguncang. Aura yang mendominasi dari seorang ahli yang tiada tarannya ditampilkan sepenuhnya. Kerumunan yang bergegas keluar dari Menara Brahmasein segera menjadi tenang. Segel Menara Brahmasein, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Patriark Sansekerta membuat segel. Setelah serangkaian suara gemuruh yang keras, seluruh Menara Brahmasein disegel. Anggota Ras Sansekerta yang melarikan diri dari Menara Brahmasein tidak berani bergerak. Namun, sekelompok besar dari mereka memanfaatkan kekacauan ini untuk meninggalkan Menara Brahmasein dan melarikan diri ke Ibu Kota Dewa Dunia Master. Patriark Sansekerta menyelidiki dan akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Ternyata, runtuhnya dunia kolam Brahmasein menyebabkan Menara Brahmasein bergetar hebat. Anggota Ras Sansekerta yang tinggal di Menara Brahmasein belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, beberapa ahli bahasa Sansekerta tiba-tiba mengungkapkan ekspresi seram dan membunuh orang-orang di sekitar mereka. Beberapa dari mereka adalah sahabat mereka, beberapa adalah bawahan paling terpercaya dari anggota Ras Sansekerta, dan beberapa bahkan adalah ayah dan anak. Mereka tidak segan-segan menggunakan cara paling kejam untuk menyerang. Dalam sekejap mata, hal yang sama terjadi di Menara Brahmasein tingkat 600. Pada saat yang sama, sebuah rumor menyebar dengan cepat di Menara Brahmasein. Dikatakan bahwa Menara Brahmasein telah dilanggar oleh Ras Lain dan Patriark serta Eselon atas Menara Brahmasein telah terbunuh. Akibatnya, seluruh Menara Brahmasein menjadi panik. Semua orang merasa dalam bahaya dan mulai melarikan diri. Setelah penyelidikan, Patriark Sansekerta dan Eselon atas kolam Brahmasein menjadi marah. Tentu saja, mereka mengaitkannya dengan kejadian di kolam Brahmasein. Pada akhirnya, Eselon atas dan orang-orang besar menyelidiki lapis demi lapis dan menemukan bahwa banyak dari pembunuh tersebut adalah anggota Ras Sansekerta. Kekacauan kali ini menyebabkan banyak anggota Ras Sansekerta meninggal dunia. Namun, tidak banyak ahli sejati yang meninggal. Kerugian tersebut masih dalam kisaran yang dapat diterima. Kerugian lainnya adalah para tahanan yang dipenjara di Menara Brahmasein tingkat 18. Semuanya telah melarikan diri. Anggota Ras Sansekerta yang menjaga penjara dibunuh atau dihilangkan. Para tahanan ini tidak berarti apa-apa dalam bahasa Sansekerta. Eselon atas dari Ras Sansekerta tidak mengambil hati. Berita itu sampai ke Senza Tianjun. Senza Tianjun diperintahkan oleh Eselon atas Ras Sansekerta. Tubuh utamanya berada di dunia besar dan dia mengendalikan dao surgawi dunia besar. Yang tersisa di Menara Brahmasein adalah tiruannya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Suan Lingzi juga melarikan diri. Mungkinkah dia segera menepis ide konyol ini? Bahkan jika Su Fang ingin menyelamatkan Suan Lingzi, tidak mungkin dia bisa menyelinap ke Menara Brahmasein, apalagi membuat kekacauan sebesar itu. Kita tidak bisa membiarkan Suan Lingzi lolos seperti ini. Dewa Surgawi Senza segera mengeluarkan dekrit, meminta Ras Brahma untuk fokus menangkap Suan Lingzi sambil mengejar para tahanan yang melarikan diri. Su Fang dibawa oleh pesawat ulang-alik pelangi terbang menusuk surga. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di galaksi terpencil di tepi alam dewa surga Brahma. Su Fang buru-buru melepaskan King Yu dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian, dia menjelajahi kehampaan dan akhirnya memasuki alam dewa. Di kedalaman gunung yang terpencil. Saat King Yu mendarat, dia segera merasakan sekelilingnya. Selain beberapa Big Goblin biasa, tidak ada dewa lain atau Big Goblin yang kuat. Oleh karena itu, King Yu melepaskan gelombang energi iblis dan mengeluarkan suara gemuruh. Goblin besar, burung, dan binatang buas dalam radius beberapa ratus kilometer terkejut dan melarikan diri dari area tersebut. King Yu berubah menjadi pria paru baya berbaju hijau sebelum melepaskan Su Fang. Kali ini, Su Fang pertama-tama menggunakan cermin suci asal dan kemudian menggunakan pesawat ulang-alik pelangi terbang menusuk surga untuk melarikan diri dari menara Brahma Sein. Konsumsinya sangat serius, sampai-sampai dunia batin dan istana dewa hampir kering. Su Fang dengan cepat menelan cairan roh yang diencerkan dari pil Sein penciptaan. Dia tidak kekurangan sumber daya apapun, jadi secara alami mudah baginya untuk pulih. Su Fang, berikan aku beberapa pil dan kristal darahmu. Aku akan menerobos. King Yu telah mencapai puncak alam dewa surga-surga ke-9. Dia telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Su Fang. Apalagi kali ini, dia menelan banyak energi darah di kolam Brahma Sein. Jika dia tidak menekannya, dia akan berhasil menembus kolam Brahma Sein. Saudara King Yu, selamat. Ini. Su Fang mengeluarkan sebotol cairan roh yang diencerkan dengan pil Sein penciptaan serta lebih dari selusin kristal darah. Kristal darah ini dipadatkan dari empat jenius sansekerta yang ditelan Su Fang di kolam Brahma Sein. Dia belum sepenuhnya menyatukannya dan memadatkannya dengan kekuatan Yin dan Yang. King Yu menyingsingkan lengan bajunya dan menyingkirkan cairan roh dan kristal darah. Kemudian, dia terbang menuju lembah pegunungan terdekat. Su Fang melepaskan pria ahli berpakaian abu-abu yang tidak berjiwa serta Gui-Gui dan Raja Mati. Dia menyuruh mereka bersembunyi di dekatnya untuk melindunginya. Gui-Gui telah menelan banyak energi darah di kolam Brahma Sein. Saat ini, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Su Fang memperkirakan bahwa dia bahkan bisa menghancurkan kaisar dewa tingkat menengah. Racunnya merupakan ancaman fatal bagi kaisar dewa tingkat tinggi. Adapun Raja Mati, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Semakin banyak energi kehidupan yang dia telan, dia akan menjadi semakin kuat. Selain itu, dia belum menembus belenggu apapun, juga tidak mengalami kesengsaraan ilahi apapun. Selama tahun-tahun di sisi Su Fang, Su Fang khawatir fakta bahwa dia telah membangkitkan pembangkit tenaga listrik sebagai bawahannya akan terungkap. Itu akan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia jarang membiarkan Raja Mati mengambil tindakan. Namun, ini tidak berarti dia tidak cukup kuat. Pada saat ini, Raja Mati telah menerobos ke alam kaisar dewa. Dia hampir mencapai lapisan surgawi ketiga dari alam kaisar dewa. Zhu Yan, Yu Miao Mei, dan Zizan juga dibebaskan oleh Su Fang. Karena mereka bertiga telah menelan buah keos dao, budidaya mereka telah meningkat pesat. Kali ini, mereka juga telah memperoleh kekayaan dari kolam Brahmasein dan telah mencapai tingkatan dewa. Su Fang memandang Zhu Yan. Meskipun kamu hanya murid terdaftarku, aku selalu memperlakukanmu sebagai murid. Ketika Anda menjadi dewa, saya akan memilih sekte untuk Anda ikuti. Prestasi masa depan Anda semua akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Zhu Yan bersujud dengan hormat. Ya, ya, guru. Sejak Yu Miao Mei terbangun dari luka seriusnya, dia telah memulihkan ingatannya saat dia menjadi roh senjata. Dia mengalami depresi dan hanya menunjukkan sisi nakalnya saat bersama Bailing. Su Fang selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Sekarang dia seperti ini, hati Su Fang sakit. Namun, dia tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. Dia hanya bisa berharap dia akan cepat tumbuh dan melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Zizan, sulit bagimu untuk melindungi guru selama ini. Saya harap Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Setelah guru pulih, Anda dapat terus melayani guru. Zizan telah menjaga Su Yun Kong selama bertahun-tahun. Kesetiaan ini menyentuh hati Su Fang, jadi dia merawatnya dengan baik. Su Yun Kong selalu menjadi masalah bagi Su Fang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Su Wan Zen tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka memiliki kekuatan yang cukup dan mengembangkan dao waktu secara ekstrim sebelum mencoba membantunya pulih. Dia memberi mereka bertiga beberapa pil, benda spiritual, dan sumber daya, termasuk ketuhanan yang telah disiapkan untuk mereka. Kemudian, dia meminta mereka mencari tempat untuk menerobos ke alam dewa. Lusinan ahli yang telah diataklukkan di reruntuhan kekacauan, serta putri duyung air bunga matahari dan kadal api, semuanya dilepaskan oleh Su Fang. Dengan cara ini, semua big goblin dan ahli di sekitar Su Fang, kecuali Long Niao, mulai menerobos ke level yang lebih tinggi. Kali ini, ini akan menjadi perbaikan kolektif. Saat Su Fang hendak tenang dan fokus pada pemulihan, suara cemas lao datang dari dalam tubuhnya. Nak, keluarkan aku. Aku akan berhasil membentuk tubuh fisik. 1996 Lau, kamu akan berhasil memadatkan tubuh fisik. Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Suara mendesing. Lau terbang keluar dari tubuh Su Fang, membawa serta energi darah yang kental. Dia tidak lagi dalam bentuk roh asal, tetapi sekarang berlumuran darah merah cerah, memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan dan aura pembantaian yang kuat. Itu aneh dan sangat jahat. Nak, aku akan memberitahumu setelah memadatkan tubuh fisik. Ingatlah untuk menjagaku dan jangan biarkan aku diganggu. Lau dengan hati-hati menasihati beberapa kata, berubah menjadi cahaya berdarah, dan terbang ke punggung puncak gunung dengan wash. Bahkan Lau akan memadatkan tubuh fisik. Kali ini, dapat dikatakan bahwa hal-hal baik terjadi satu demi satu. Inilah kesempatan dan rejeki yang ditukar dengan bertualang kebahasa Sansekerta. Hasil panen Su Fang jauh lebih dari ini. Primogenitor bahasa Sansekerta telah ditelan oleh cermin suci asal dan sekarang disegel dalam ruang misterius. Selain itu, Su Fang juga telah menyerap sejumlah besar energi darah yang mengandung kekuatan hidup tingkat tinggi, serta partikel darah yang mengandung embryo Dao Surgawi. Sulit untuk menggabungkannya, jadi dia menyegel semuanya di dunia batinnya. Hanya keuntungan ini saja yang membutuhkan waktu lama bagi Su Fang untuk mencernanya sepenuhnya. Setelah semuanya diubah menjadi kekuatan, Su Fang akan naik ke tingkat yang tidak terbayangkan. Teman-teman dan bawahannya akan bangkit bersamanya. Di alam semesta yang kejam, dia akhirnya memiliki kekuatan besar, yang membuat Su Fang merasa puas. Mari kita pulihkan ke kondisi puncak dulu. Dengan penuh kegembiraan, Su Fang memasuki time cave abode dan memasuki kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, dia juga membagi kesadaran roh asalnya untuk memperhatikan Lao, goblin besar lainnya, dan bawahannya. Ia memperkirakan perlu waktu lama hingga perbaikan kolektif ini berakhir. Di time cave abode, Su Fang membentuk segel dan menghancurkan tubuh fisiknya lapis demi lapis, mengubahnya menjadi genangan darah. Tanpa disadari, Su Fang telah menelan sejumlah besar pil kelas menengah, serta cairan roh yang diencarkan dari pil suci penciptaan, dan tubuh empat jenius Sansekerta yang belum sepenuhnya menyatu. Segera, Su Fang pulih ke lapisan ketujuh atau kedelapan. Sambil terus berkultivasi, dia memadatkan tubuh fisik Su Fang dari genangan darah. Leluhur Sansekerta. Mata Su Fang tiba-tiba menjadi sangat panas. Dia meraih dengan tangan kanannya dan primordial Chaos Saint muncul di tangan kanannya. Saat kekuatan ketuhanan Yin yang dilepaskan, lapisan riak muncul di permukaan cermin suci asal. Manik merah seukuran kepalan tangan muncul. Kelihatannya seperti pil, tetapi tidak memiliki aroma pil. Sebaliknya, itu adalah semacam energi. Itu penuh dengan yangki primordial yang berlimpah dan misterius. Jantungnya telah dipupuk dengan sari darah nenek moyang Sansekerta dan telah melahap seratus orang jenius Sansekerta, termasuk sepotong tulang leluhur Sansekerta. Manik merah tua yang dimurnikan oleh cermin suci asal tidak hanya selusin kali lebih besar dari manik yang dimurnikan untuk menekan penguasa sungai darah, tetapi asal yangki yang dikandungnya juga seratus kali lebih murni dan seribu kali lebih murni. Primogenitor bahasa Sansekerta, yang bahkan lebih kuat dari penguasa alam di alam besar, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari cermin suci asal. Kekuatan cermin suci asal benar-benar menantang surga. Bahkan Su Fang sendiri takut dengan cermin suci asal. Membunuh leluhur Sansekerta hanya menggunakan sebagian dari kekuatan cermin suci asal. Seberapa kuatkah ketika mencapai transformasi ketujuh? Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Su Fang memperkirakan bahwa jika sembilan transformasi mencapai kesempurnaan dan kekuatan artefak ilahi tertinggi ini dilepaskan sepenuhnya, bahkan ahli paling kuat di alam semesta pun akan tertekan. Saya akan menyebut manik ini sebagai manik asal. Saya akan memulihkan ke kondisi puncak terlebih dahulu sebelum berkultivasi dengan origin bed. Su Fang terus menetap di laut darah mata air kuning, melahap pil dan menyatu dengan tubuh empat jenius Sansekerta untuk pulih ke kondisi puncak. Waktu berlalu. Lebih dari lima puluh tahun telah berlalu. Yu Miao Mei, Zhu Yan, dan Zee Fan berturut-turut mengantarkan kesengsaraan ilahi purba dan berhasil naik ke alam dewa. Kemudian, selusin ahli di bawahnya juga berhasil menerobos. Beberapa naik satu langkah kecil, sementara sebagian besar naik ke alam kaisar ilahi. Bai Ling, Kadal Api, dan Putri Duyung Air Bunga Matahari juga membawa terobosan baru. Selama bertahun-tahun, api kesengsaraan di daerah ini tidak henti-hentinya, dan kesengsaraan ilahi juga terus bergemuruh dan berguncang ke segala arah. Keributan besar yang berlangsung begitu lama akhirnya menarik perhatian para ahli alam ilahi. Semakin banyak dewa yang datang untuk menyelidikinya. Priya tak berjiwa dan berjubah abu-abu itu adalah ahli kaisar ilahi surga kelima. Ketika dia melihat seseorang datang, dia segera melepaskan aura mengejutkan dari kaisar ilahi tengah, membentuk kekuatan pencegah yang membuat orang takut. Gui-gui dan raja orang mati tidak perlu bertindak. Namun, keributan yang disebabkan oleh terobosan King Yu begitu besar sehingga akhirnya membuat khawatir para ahli alam ilahi. Kita harus tahu bahwa kaisar ilahi Big Goblin, dan Demon Rock yang sangat langka, sangat berharga di alam semesta. Jika mereka bisa menaklukkannya, itu sama saja dengan memiliki ahli lain yang tiada taranya. Mereka bisa menjualnya langsung ke kamar dagang Tong Bao dengan harga tinggi. Di antara para ahli yang tertarik dengan kesengsaraan King Yu, ada banyak kaisar ilahi tengah dan kaisar ilahi bawah. Kaisar ilahi tengah terintimidasi oleh kekuatan pria berjubah abu-abu itu. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir tentang kekuatan di belakang King Yu. Untuk saat ini, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka menonton dari jauh, menunggu kesempatan. Semakin banyak orang berkumpul. Terdapat lebih dari 300 kaisar ilahi, namun kebanyakan dari mereka adalah kaisar ilahi tingkat rendah. Ada lebih dari 2000 kaisar ilahi di bawah alam kaisar ilahi. Kebanyakan dari mereka adalah dewa dari dunia kecil ini, tapi ada juga ahli dari kamar dagang. Ketika King Yu hendak berhasil dalam kesengsaraan, seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri dan terbang. Bolehkah saya bertanya dari alam ilahi mana Anda berasal? Saya memiliki tunggangan dan saya sangat tertarik dengan Raja Wali Iblis ini. Apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Seorang ahli kaisar ilahi surga ke-6 menangkupkan tinjunya dan bertanya pada pria berjubah abu-abu itu. Adapun bawahan sufang lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Mundur seribu mil jauhnya, atau aku akan membunuhmu. Pria berjubah abu-abu itu berteriak dengan dingin. Mengapa kamu menjauhkan orang dari jarak ribuan mil? Tersesat jika kamu tidak ingin mati. Beraninya kamu bersikap kasar di hadapanku. Kaisar ilahi tengah akhirnya melepaskan topeng munafiknya dan menyerang pria berjubah abu-abu itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang bergegas untuk menjadi yang pertama berkerumun. Membunuh mereka semua. Suara sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria berjubah abu-abu, Gui-Gui, Renjun, Bai Ling, Kadal Api, dan Putri Duyung Air Bunga Matahari, yang baru saja pulih dari terobosan mereka, bergegas keluar sebelum Su Fang selesai berbicara. Tiba-tiba, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di langit. Itu bukanlah pertempuran, tapi pembantaian. Bawahan Su Fang melakukan pembantaian berdarah terhadap para ahli yang didorong oleh keserakahan. Bai Ling, Gui-Gui, dan Renjun, siapa di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan yang kuat? Kadal Api dan Putri Duyung Air Bunga Matahari juga sangat luar biasa. Setelah Gui-Gui membunuh Kaisar Dewa Tingkat Menengah secara mengejutkan dengan racunnya, Bai Ling mengaktifkan cincin kekacauan dan membunuh Kaisar Dewa Tingkat Menengah lainnya serta sejumlah besar ahli di sekitarnya. Yang lain tidak lagi menjadi ancaman, jadi ini adalah situasi sepihak. Dalam waktu kurang dari satu jam, langit menjadi kosong, dan para dewa alam kecil sudah mati atau melarikan diri. Su Fang muncul dari gua ruang dan waktu. Bai Ling dan yang lainnya terbang ke sisinya, dan mereka semua sangat bersemangat. Terlalu lemah, aku sama sekali tidak bisa membunuh mereka sepuasnya. Bai Ling menjelma menjadi gadis muda lagi, mengoceh tanpa henti. Gui-Gui melahap banyak ahli, dan seolah kenyang, dia terus bersendawa. Kadal Api dan Putri Duyung Air Bunga Matahari juga berubah menjadi bentuk manusia dan terlihat sangat bersemangat. Dengan bakat mereka, mereka mungkin tidak mencapai alam Kaisar Ilahi bahkan jika mereka berkultivasi selama jutaan tahun. Mereka hanya ditundukkan oleh Su Fang dalam waktu singkat, dan sekarang mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuh Kaisar Ilahi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Aku khawatir ini sedikit merepotkan. Kembalilah ke dunia batinku. Su Fang memandang Lao, yang sedang memadatkan tubuhnya, dan ada tatapan khawatir di matanya. Tidak akan lama sebelum para ahli yang sebenarnya tiba, dan pada saat itu, tidak akan mudah untuk menangani mereka. Terlebih lagi, tempat ini berada di bawah pengaruh alam dewa surga Brahma. Jika para petinggi bahasa sansekerta khawatir, itu akan sangat merepotkan. Lao berada pada saat kritis dalam memadatkan tubuh ilahinya, dan dia tidak dapat diganggu. Su Fang meminta Bai Ling dan Gui Gui untuk menjaga King Yu dan memasukkan bawahannya yang lain ke dunia batinnya. Dia terbang ke gunung yang tinggi dan duduk, berkultivasi sambil menunggu masalah datang. Lebih dari sebulan kemudian. Kamu termasuk dalam kekuatan yang mana? Mengapa kamu membunuh begitu banyak orang di wilayah tertinggi sansekerta? Sesosok terbang dari langit. Itu adalah lelaki tua dengan aura bermartabat dan aura mendominasi. Kultivasinya berada di surga kedelapan dari alam kaisar ilahi, dan dia seharusnya tidak menjadi penguasa alam dari alam kecil ini, tetapi tetua agung. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Tinggalkan tempat ini. Su Fang duduk di puncak gunung dan tidak bergerak. Orang tua itu berkata dengan anggun, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Jika kamu tidak memberitahuku identitasmu dan memberiku penjelasan, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu hari ini. Su Fang menghela nafas tanpa daya, berdiri dan melangkah ke udara. Kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Boom-boom-boom. Orang tua itu menyerang dengan segel, dan kekuatan alam dari segala arah melonjak, berubah menjadi puncak gunung setinggi seribu meter. Ia membawa kekuatan menakutkan yang dapat menekan langit dan bumi, dan akan menimpa Su Fang. Mati. Su Fang merentangkan tangannya, dan energi hitam dan putih terjalin membentuk panah waktu. Itu menembus gunung dan mengenai tubuh dewa lelaki tua itu. Ziz ziz ziz. Kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan meledak di tubuh lelaki tua itu. Hanya dalam lima nafas pendek, tubuh dewa lelaki tua itu berubah menjadi abu oleh kekuatan waktu. Gunung di udara berangsur-angsur menghilang sebelum bisa mengembun sepenuhnya. Untuk mengakhiri pertempuran, Su Fang menggunakan dao besar waktu, dan membunuh kultifator alam kaisar ilahi surga ke-8 dengan satu pukulan. Itu adalah pembunuhan yang bersih dan mudah. Wajah Su Fang berubah menjadi wajah anak berusia 15 atau 16 tahun, dan budidayanya jatuh ke surga pertama alam kaisar ilahi. Dia melihat kehampaan di kejauhan. 1997. Dia hanya berada di surga ketiga dari alam kaisar ilahi, tapi dia berhasil merasakan kehadiranku. Siapa dia? Seorang pria parubaya muncul dari kehampaan dan berhenti menyembunyikan kehadirannya. Dia adalah ahli puncak alam kaisar ilahi surga ke-9, dan auranya telah menyatu dengan dunia di sekitarnya. Dia adalah realem master dari dunia kecil ini. Pria parubaya itu memandang Su Fang dengan kaget dan bingung. Anak ini telah menguasai dao besar waktu. Mungkinkah dia berasal dari Klanji? Tidak, dia seharusnya menjadi Su Fang, anak dewa nomor satu dari alam bintang Bilou yang ingin ditekan oleh Lord Senza Tianjun. Berita tentang Su Fang menjadi anak dewa nomor satu dari alam dewa Star Bilou dan namanya di peringkat emas primal chaos telah menyebar luas. Ditambah dengan konflik antara Raja Surga Wisensa dan Su Fang, para ahli alam dewa Surga Brahma juga telah mendengarnya. Tidak aneh jika pria parubaya itu mengenali Su Fang dari dao besar waktu yang baru saja dia gunakan. Jika aku bisa menekannya, itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Aku pasti akan mendapatkan bantuan dari Lord Senza Tianjun. Mata pria parubaya itu berbinar saat dia bersiap menyerang Su Fang. Namun, ekspresi pria parubaya itu berubah ketika dia merasakan kekuatan hidup Su Fang yang pulih dengan cepat dan melihat Luo membentuk kembali tubuhnya di punggung gunung. Kecepatan pemulihan yang mengejutkan. Ras Dewa Asura. Saya tidak menyangka Su Fang akan memiliki ahli Ras Dewa Asura di sisinya. Kemampuan ilahi Ras Dewa Asura sangat kuat, aneh, dan mematikan. Memprovokasi mereka akan membawa bencana besar. Lagi pula, rumor mengatakan bahwa Su Fang berada di peringkat Chaos Golden Ranking dan dilindungi oleh keberadaan tertinggi di alam semesta. Bahkan Tuan Senza tidak bisa membunuhnya, apalagi aku. Lebih baik serahkan kentang panas ini kepada Tuan Senza. Pikiran pria parubaya itu berpacu ketika dia berubah pikiran. Di matanya, Su Fang bukan lagi orang yang berjasa besar, melainkan kentang panas. Setelah berpikir sejenak, pria parubaya itu menghilang ke dalam kehampaan. Menara Suci Brahma. Hampir seratus tahun telah berlalu, dan Menara Brahma Sein telah kembali tenang. Para pembunuh yang menyebabkan kekacauan dalam bahasa San Sekerta telah dilenyapkan sepenuhnya. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang hancurnya kolam Suci Brahma. Oleh karena itu, Menara Suci Brahma saat ini dijaga ketat. Ras Brahma, yang biasanya sombong, menjadi berhati-hati setelah pelajaran ini. Mereka telah kehilangan kesombongan dan sikap mendominasi. Seorang lelaki tua San Sekerta terbang keluar dari lantai 700 Menara Brahma Sein. Sudah waktunya meninggalkan bahasa San Sekerta dan bersatu kembali dengan penguasa ini. Cahaya hitam pekat melintas di mata lelaki tua itu saat dia berbalik menuju Menara Suci Buddha. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia melaju menuju Ibu Kota Ilahi Alam Master. Jiwa yang baru lahir kedua dari orang San Sekerta adalah milik jiwa yang baru lahir kedua luo. Ternyata Roh Primordial kedua telah memanfaatkan kehancuran kolam Brahma Sein dan turbulensi Menara Brahma Sein untuk memerintahkan para ahli Ras Brahma di bawah kendalinya untuk membunuh dan menciptakan lebih banyak kekacauan. Dia memiliki seorang ahli bahasa San Sekerta dan menyelamatkan Suan Lingzi dari penjara lantai 18. Kemudian, dia melarikan diri dari Menara Brahma Sein. Tapi bahasa San Sekerta telah menyegel semua alam Dewa Surga Brahma yang melintasi gerbang bintang dan formasi spasial. Jiwa kedua yang baru lahir bahkan tidak bisa meninggalkan alam utama alam Dewa Surga Brahma bersama Suan Lingzi. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman tempat tersebut. Su Fang kembali ke Menara Brahma Sein dan bersembunyi. Hampir semua ahli Brahma yang dikendalikan oleh Roh Primordial kedua Su Fang telah ditemukan dan dilenyapkan oleh Ras Brahma. Su Fang, di sisi lain, mengandalkan kekuatan Roh Primordialnya yang kuat dan kemampuan Dewa Roh Primordial Iblis malam untuk menghindari deteksi dengan mudah. Suan Lingzi ditempatkan di ruang internalnya dan juga aman dan sehat. Orang tua yang dimiliki Su Fang adalah seorang pengurus yang bertugas menangani urusan alam kecil alam Dewa Surga Brahma. Baru saja, bahasa San Sekerta menerima permintaan bantuan dari sebuah dunia kecil. Dikatakan bahwa Su Fang telah ditemukan. Jiwa baru lahir kedua Su Fang kebetulan sedang bertugas. Dia menyembunyikan berita itu dan segera meninggalkan Menara Brahma Sein. Dia melewati alam melintasi gerbang bintang dan pergi ke alam kecil untuk bertemu dengan tubuh utamanya. Setengah bulan kemudian, penguasa alam kecil tidak melihat satupun ahli bahasa San Sekerta datang, jadi dia mengirim pesan lain ke bahasa San Sekerta. Para petinggi San Sekerta baru mengetahui berita ini. Namun, Eselon atas bahasa San Sekerta pusing memikirkan bagaimana menghadapi Su Fang. Dengan perlindungan peringkat emas primal keos, San Sekerta tidak berani membunuh Su Fang di depan umum. Namun, Su Fang secara terbuka muncul di wilayah alam dewa surga Brahma dan membunuh orang. Tidak diragukan lagi itu merupakan penghinaan dan provokasi terhadap bahasa San Sekerta. San Sekerta tidak bisa mengabaikannya. Bahasa San Sekerta baru saja menderita kerugian besar, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bersuka cita. Pada saat ini, seorang jenius dari alam kaisar ilahi diizinkan untuk menjadi sombong di alam dewa surga Brahma. San Sekerta sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Pada akhirnya, Sen Zatianjun melangkah maju dan menerima perintah tersebut. Avatarnya yang tertinggal di Menara Brahma Sein langsung menuju ke alam kecil. Su Fang, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, tiba-tiba bergidik. Kemudian, suara energi kesengsaraan yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api kesengsaraan yang membara. Dia berhasil menerobos di saat seperti ini. Baik itu alam dewa sejati, alam dewa surgawi, atau alam kaisar ilahi, terdapat celah kecil antara surga ketiga dan keempat. Jika seseorang ingin menerobos, mereka harus menghabiskan tenaga dan waktu beberapa kali lebih banyak daripada alam lain. Sudah berapa lama sejak Su Fang menjadi jenius di alam kaisar ilahi tingkat ketiga. Su Fang terkejut karena dia telah mencapai puncak surga ketiga dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, semuanya masuk akal. Setelah Su Fang mencapai surga ketiga di kolam suci Brahma, dia melahap dan menggabungkan energi darah dan partikel darah yang tak terhitung jumlahnya. Energi darah nenek Moyang Sansekerta mengandung kekuatan hidup dari esensi darah para Transcendent. Dan di dalam partikel darah, terdapat energi kekacauan primal yang lemah dan bentuk embryo dao surgawi. Energi kekacauan primal adalah intisari alam semesta yang melampaui aura alam langit dan bumi serta kekuatan dunia. Bahkan dalam peradangan prasejarah, tidak ada aura bermutu tinggi. Selain itu, Su Fang telah mengembangkan alam semesta di dalam tubuhnya dan memiliki ketuhanan kekacauan yang utama. Budidaya dao agung langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada budidayanya saat ini. Setelah menyerap begitu banyak energi, wilayahnya sudah cukup, dan dia telah menerobos begitu cepat, wajar jika kesuksesan tercapai. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menerobos. Tubuh lo belum berhasil dipadatkan. Jika ahli bahasa Sansekerta datang, akan sangat buruk. Namun, dengan terobosannya yang akan segera terjadi, Su Fang tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, King Yu telah menyelesaikan terobosannya saat ini, dan dengan bantuan pil dan kristal darah, dia telah pulih dengan pesat. Jadi King Yu, Bai Ling, dan Gui Gui semuanya datang ke puncak gunung untuk menjaga Su Fang. Su Fang mengaktifkan api ilahi sembilan matahari, dan bersama dengan api kesengsaraan, mereka dengan cepat berubah menjadi lautan api, menyebabkan Su Fang berubah menjadi manusia api dalam sekejap. Kotoran di dalam placenta merembes keluar dari tubuhnya dan dibakar oleh api kesengsaraan, segera berubah menjadi abu. Tidak banyak kotoran di placenta, terutama karena Su Fang telah menggunakan melodi surgawi suci Brahma untuk memurnikan tubuh dewanya di kolam suci Brahma, menyebabkan tubuh dewa Su Fang bertransformasi lebih jauh, membuatnya lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih dalam. Kekuatan terobosan surga keempat dari alam kaisar ilahi memiliki efek yang dapat diabaikan pada pembersihan tubuh dewa. Namun, tempat tinggal ilahi mengalami perubahan yang menakjubkan. Pusaran bintang di tengahnya berputar dengan liar, sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya, menyebabkan seluruh tempat tinggal ilahi berputar dan berubah menjadi pusaran. Saat Su Fang berada pada saat kritis dalam terobosannya. Realem Lord dari dunia kecil diam-diam telah memata-matainya selama ini. Melihat pemandangan menakjubkan dari terobosan Su Fang, penguasa alam dunia kecil juga terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat ingin memanfaatkan terobosan Su Fang untuk membunuh Su Fang. Suara mendesing. Seorang lelaki tua terbang dari langit. Merasakan aura lelaki tua itu, Realem Lord dari dunia kecil sangat gembira. Kultivasi orang tua ini hanya berada di surga kesembilan dari alam kaisar ilahi, tetapi auranya tidak diragukan lagi adalah anggota cabang utama bahasa Sansekerta. Sansekerta akhirnya mengirimkan seseorang. Meski bukan ahli yang tiada taraf, selama ahlisan sekerta muncul, Su Fang, kentang panas ini, akhirnya bisa diantar. Penguasa alam dunia kecil segera menunjukkan dirinya dan langsung menemui lelaki tua Sansekerta itu. Setelah menyapanya, lelaki tua Sansekerta itu berkata dengan dingin dan malu, ayo pergi dan temui Su Fang. Realem Lord dari dunia kecil ragu-ragu, Tuhan, kami adalah dua kaisar ilahi tingkat tinggi. Apakah kami takut dengan kaisar ilahi tingkat menengah yang belum menyelesaikan terobosannya? Orang tua Sansekerta itu mendengus dingin dan terbang menuju Su Fang. Penguasa alam dari dunia kecil tersenyum malu dan mengikuti lelaki tua Sansekerta itu. Mereka tiba di udara di atas puncak gunung. Saat ini, api kesengsaraan di tubuh Su Fang masih menyala dengan ganas. Namun, di tengah api kesengsaraan, dia tampak terkejut. Su Fang, kamu telah memulai pembantaian di wilayahku. Kamu benar-benar sombong. Sekarang penguasa Sansekerta telah datang secara pribadi. Mengapa kamu tidak menyerah dan mengikutinya kebahasa Sansekerta? Realem Lord dari dunia kecil berteriak dengan arogan. Tiba-tiba, bang, Suan Guang Hitam menghantam bagian belakang kepala Realem Lord dunia kecil. Karena lengah, pertahanan bukaan ilahi miliknya bergetar dan Suan Guang Hitam menghantam bukaan ilahi miliknya. Kamu, kamu, kamu. Realem Lord dari dunia kecil menjadi pucat karena ketakutan. Dalam bukaan ilahinya, seorang pria berpakaian hitam bangkit dari Suan Guang Hitam. Dilihat dari wajahnya, itu adalah Su Fang. Beraninya kamu mencoba menyakitiku. Kamu mendekati kematian. Roh Primordial II Su Fang berkata dengan dingin. Kekuatan Roh Primordial membentuk gelombang yang bergejolak. Kekuatan Roh Primordial Kaisar Ilahi melonjak menuju roh yang di dunia kecil. Realem Lord dari dunia kecil terkejut. Dia harus bertarung dengan Roh Primordial II di dunia spiritualnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Bai Ling dan Gui-Gui menyerang dari puncak gunung secara bersamaan. Dengan keras, Bai Ling mengaktifkan Chaos Ring. Aura menakutkan yang membuat dausur gawi kacau balau meledak dan menghantam tubuh ilahi penguasa alam dunia kecil. Realem Lord dari dunia kecil terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Tubuh ilahinya hancur selapis demi selapis. Pada saat ini, Gui-Gui bergegas keluar dan memuntahkan api beracun. Nyala api menyala dengan ganas di Realem Lord dari dunia kecil dan merusak tubuhnya. Penguasa sektor dunia kecil telah mencapai surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi. Selain itu, ini adalah wilayahnya, sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan asal dunia dari dunia kecil. Akan sulit bagi ahli biasa dari alam Kaisar Ilahi untuk membunuhnya. Saat ini, di bawah serangan menjepit roh primordial kedua, Bai Ling, dan Gui-Gui, terutama roh primordial kedua, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan serangan di luar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh ilahinya terluka parah dan roh primordialnya dilahap oleh roh primordial kedua Sufang. Dewa 1998 Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur padam, Sufang juga menyelesaikan promosi ini. Aura di tubuhnya, serta jejak daus surgawi di dalam tubuh ilahi, bukaan ilahi, dan roh yang, semuanya menjadi tingkat ke-4. Alam Kaisar Ilahi tingkat ke-4 Sufang menelan pil itu dan kemudian melihat roh primordial kedua. Apa yang terjadi setelah aku meninggalkan menara Brahmasein? Roh primordial kedua mengirimkan pemikiran dan bergabung dengan tubuh utama. Sufang segera memahami semua yang terjadi setelah dia melarikan diri dari menara Brahmasein. Sufang juga terkejut sekaligus terkejut karena roh primordial kedua menyebabkan begitu banyak kekacauan dalam bahasa Sansekerta. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Suan Lingzi diselamatkan oleh roh primordial kedua, Sufang bahkan lebih gembira lagi. Tujuan datang ke alam dewa surga Brahma kali ini bukan hanya untuk membalas dendam pada bahasa Sansekerta, tetapi juga untuk menyelamatkan Suan Lingzi. Sekarang setelah kedua tujuan tercapai, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Suara mendesing gelombang. Roh primordial kedua melepaskan Suan Lingzi dari ruang di dalam tubuh sesepuh Sansekerta itu. Suan Lingzi tampak kuyuh dan auranya lemah, bukan hanya karena dia dibelenggu oleh Senza Tianjun, tetapi juga karena dia mengetahui identitas asli Sufang dari Senza Tianjun. Sufang. Melihat Sufang, Suan Lingzi berkata dengan getir. Sufang berlutut di tanah. Kakek. Suan Lingzi terkejut, lalu mendengus entah kenapa. Putra Dewa Sufang adalah putra dewa nomor satu dari alam dewa langit bintang, seorang jenius tak tertandingi di peringkat emas kekacauan primordial. Apa aku, Suan Lingzi, yang berani menjadi sesepuhmu? Sufang hendak naik ke surga, bagaimana dia bertemu dengan Mo Fenghua yang jatuh, bagaimana dia mengambil alih tubuh Mo Fenghua, dan bagaimana dia memasuki Sekte Ilahi Kun Su dengan identitasnya. Suan Lingzi terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena Fenghua tidak mati di tanganmu, kamu dan aku tidak ada hubungannya mulai sekarang. Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini, aku akan membalasnya di masa depan. Selamat tinggal, Mo Suan Ling. Suan Lingzi menangkupkan tinjunya ke Sufang dan hendak bangkit dan pergi. Sufang sudah kehabisan akal. Pada saat ini, Bai Ling berteriak dengan dingin, kamu orang tua, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakakku tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke dalam Ras Brahman dan menggunakan segala macam cara untuk menyelamatkanmu. Titik, jika dia tidak memperlakukanmu sebagai keluarga, apakah dia akan melakukan ini? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Wajah Suan Lingzi penuh garis hitam. Dia memperlakukan iblis-iblis besar seperti kita sebagai keluarganya, yang menunjukkan betapa dia menghargai hubungan dan kebenaran. Bai Ling melanjutkan, sosok seperti apa saudaraku yang tak tertandingi. Suan Lingzi ragu-ragu. Sufang melakukan koutau tiga kali di tanah. Kakak. Suan Lingzi menghela nafas dan menatap Sufang dengan tatapan lembut. Sufang sangat gembira. Suan Lingzi berkata dengan dingin, jika kamu ingin menjadi cucuku, aku punya beberapa syarat. Kondisi apa, Kakak? Kamu tidak dapat memutuskan pertunanganmu dengan 108 sahabat Tao yang aku pilihkan untukmu. Sufang mengangguk cepat, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Setelah Sufang terpaksa meninggalkan alam dewa Starbillow, keluarga dari 108 sahabat Tao mengumumkan pembatalan pertunangan. Suan Lingzi tentu saja tidak tahu. Suan Lingzi berkata, selain itu, putramu harus bermargamu. Dan Anda harus berjanji kepada saya bahwa dalam seratus ribu tahun, saya akan memiliki cicit. Sufang terperangah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Ada satu syarat terakhir. Ekspresi Suan Lingzi menjadi serius. Suatu hari, ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu harus mencari keadilan dari orang Ji atas nama Fenghua dan membalas kematian ayahmu. Aku, Sufang, bersumpah suatu hari nanti, aku akan memusnahkan rakyat Ji. Kata Sufang. Basmi orang Ji. Suan Lingzi menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Sufang suatu hari nanti bisa memusnahkan orang Ji yang kuat. Cukup bagus dia bisa melampiaskan amarahnya. Begitu saja, Suan Lingzi tetap berada di sisi Sufang. Di puncak gunung, ada suasana gembira. Sufang mengeluarkan sejumlah besar pil dan sumber daya untuk dikembangkan oleh Suan Lingzi. Suan Lingzi menerimanya tanpa ragu-ragu. Cucunya adalah seorang jenius yang tiada taranya. Sebagai seorang kakek, jika jaraknya terlalu besar, dia akan ditertawakan. Selain itu, umur Suan Lingzi diubah oleh life grid dao milik Zheng Wu Ji. Bahkan bakat budidayanya banyak berubah. Prestasinya di masa depan akan jauh melampaui realm lord dari dunia kecil. Tiba-tiba gelombang. Roh Primordial kedua berkata, tubuh utama, dari ingatan penguasa alam dari alam kecil ini, bahasa Sansekerta telah mengirimkan tiruan Senza Tianjun. Dia bergegas ke sini dan akan segera tiba. Senza Tianjun akan datang. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Dengan kekuatan Sufang saat ini, mustahil baginya untuk melawan Senza Tianjun. Selain itu, dia baru saja mengaktifkan cermin suci kekacauan purba. Jika dia mengaktifkannya lagi, itu akan membawa konsekuensi yang serius. Bukan hanya dia, bahkan Suwan Zen pun tidak akan sanggup menanggungnya. Daftar Emas Kekacauan Purba Meskipun ada perlindungan dari Daftar Emas Kekacauan Purba, daftar itu tidak maha kuasa. Kecuali ahli tak tertandingi seperti Senza Tianjun secara pribadi menyerang Sufang, Daftar Emas Kekacauan Purba akan melepaskan kekuatan ilahi pelindungnya. Ini adalah alam dewa surga Brahma. Senza Tianjun memiliki terlalu banyak metode untuk membunuh Sufang tanpa menyentuh Daftar Emas Kekacauan Purba. Suara dingin luo terdengar dari punggung bukit. Saya khawatir Senza Tianjun tidak akan datang. Jika dia benar-benar datang, saya akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Kemudian, seorang pria berpakaian merah darah perlahan terbang menuju puncak gunung. Pada saat ini, luo bukan lagi roh primordial ilusi, tetapi tubuh dari daging dan darah. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari darah, tampak agung dan mematikan, seperti dewa kematian yang keluar dari penjara berdarah. Matanya sesekali memancarkan cahaya berdarah, menyebabkan Sufang gemetar saat melihatnya. Suan Lingzi, Bai Ling, dan King Yu merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Saat mereka ditatap oleh luo, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah jatuh ke dunia pembantaian tanpa batas. Gui-gui juga monster yang lahir dari darah. Merasakan aura luo, seluruh tubuhnya gemetar dan meraung ketakutan. Mantan Raja Asura, setelah disegel selama bertahun-tahun, akhirnya muncul kembali saat ini. Sufang sangat terkejut. Luo, kamu telah berhasil memadatkan tubuh fisik dan memulihkan kekuatanmu sebelumnya. Meskipun saya telah berhasil memadatkan tubuh dewa dengan energi darah leluhur Sansekerta, masih ada celah besar dibandingkan dengan tubuh dewa saya sendiri. Sulit untuk menggunakan beberapa kemampuan dewa klan-dewa Asura. Cepat atau lambat, saya akan melakukannya harus kembali ke klan dan mengambil kembali tubuh fisikku. Namun, tubuh fisik yang terkondensasi dari darahku juga sangat luar biasa. Ditambah dengan roh primordialku, setelah mengolah kode jiwa abadi tahun ini, itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan saya saat ini, saya harus sangat percaya diri dalam menghadapi Senza Tianjun. Luo berkata dengan malu-malu, aura mendominasi Raja Asura tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat ini. Meskipun Senza Tianjun mengirimkan klan, kekuatannya sebanding dengan Master Alam yang hebat. Meskipun Luo belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi Senza Tianjun. Kekuatan sebelumnya memang mengejutkan. Setelah beberapa perencanaan, Su Fang terus berada di puncak gunung, menunggu kedatangan Senza Tianjun. Suan Lingzi, Bai Ling, King Yu, dan Gui Gui tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam pertempuran antara Master Alam Besar. Mereka semua dibawa ke dunia batin Su Fang. Suan Lingzi langsung diatur oleh Su Fang ke dalam gua ruang dan waktu untuk mengonsumsi pil dan sumber daya guna memulihkan kekuatannya. Luo menyembunyikan dirinya seratus mil jauhnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Senza Tianjun datang, akan sulit baginya untuk menemukan keberadaannya. Roh primordial kedua tinggal di celah Dewa Master Alam dan mengendalikan tubuh Dewanya untuk kembali ke Ibu Kota Ilahi dari Alam Kecil. Setelah Su Fang membuat pengaturan yang diperlukan, tiga hari kemudian, seorang pria parubaya yang memancarkan aura mendominasi berjalan keluar dari gerbang berbintang di Ibu Kota Ilahi. Senza Tianjun. Datang dan beri hormat pada kursi ini. Suara agung Senza Tianjun bergema di Ibu Kota Ilahi dari Alam Kecil. Suara mendesing gelombang. Sebelum suaranya jatuh, penguasa alam dari Alam Kecil terbang dan dengan hormat memberi hormat kepada Senza Tianjun. Setelah bertanya dan mengetahui bahwa Su Fang belum pergi, mata Senza Tianjun tiba-tiba berbinar. Dia mengambil penguasa alam dari Alam Kecil dan langsung pergi ke tempat Su Fang berada. Mereka sampai pada kehampaan seratus ribu mil jauhnya. Tatapan Senza Tianjun menyapu pegunungan yang dalam dan melihat Su Fang duduk bersila di puncak gunung. Seperti yang diharapkan dari Su Fang. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari kursi ini di Alam Dewa Surga Brahma. Senza Tianjun tersenyum sinis. Penguasa alam dari Alam Kecil mengingatkan, Tuan Ilahi, Su Fang ada dalam daftar emas primal chaos. Karena kursi ini bisa datang sendiri, bagaimana mungkin saya tidak mempersiapkannya terlebih dahulu. Senza Tianjun tersenyum percaya diri. Dia mengambil satu langkah dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 3000 meter di atas puncak gunung tempat Su Fang berada. Penguasa alam dari Alam Kecil tersenyum dingin dan juga terbang. Senza Tianjun mengeluarkan bendera yang panjangnya 1 meter. Bendera ini memancarkan Aura Kuno. Itu tertutup rapat dengan bintang-bintang yang tersusun secara misterius. Pada pandangan pertama, hal ini memberikan perasaan menakutkan seolah-olah bintang sedang bergerak. Bendera bintang yang terselubung surga adalah artefak dewa setengah ciptaan klan saya. Setelah diaktifkan, ia dapat membalikkan bintang, menipu hukum surgawi, dan mengisolasi hubungan antara daftar emas primal chaos dan keberadaan tertinggi tersebut. Itu dapat menekan Su Fang tanpa ada yang menyadarinya. Senza Tianjun tersenyum bangga dan kemudian mengaktifkan bendera bintang terselubung surga. Dalam sekejap, sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya memancar dari bendera bintang yang terselubung surga dan dengan cepat mengembun menjadi bintang-bintang terang di langit, menutupi kehampaan ratusan ribu mil. Bintang-bintang bergerak dalam orbit yang aneh dan melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar yang menyelimuti langit dan bumi. Bintang-bintang berpindah, matahari berubah, dan misteri surga menjadi kabur. Jarak seratus ribu mil sepertinya telah lenyap sama sekali dari langit dan bumi. Su Fang, berikan hidupmu padaku. 1999. Senza, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan menatap dingin ke arah Senza Tianjun, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman mengejek. Surga keempat dari alam Kaisar Ilahi Mata Senza Tianjun yang dalam bersinar dengan keterkejutan yang tiada taraf. Su Fang masih menjadi dewa surgawi di alam Ilahi Starbilo. Sudah berapa tahun, hanya dalam beberapa ribu tahun, dia telah menerobos ke alam Kaisar Ilahi dalam satu gerakan dan mencapai surga keempat. Kecepatan kultivasi seperti itu membuat kulit kepala Senza Tianjun mati rasa. Kalau terus begini, bukankah Su Fang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya dalam jutaan tahun lagi? Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Primal Chaos Divine Latis harus diperoleh dengan cara apapun. Niat membunuh di hati Senza Tianjun tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat. Pada saat yang sama, keserakahan dan keinginan akan kisi Ilahi kekacauan Primal langsung memenuhi hatinya. Kamu akan mati, tapi kamu tidak panik sama sekali. Kamu pikir aku tidak akan berani menyakitimu karena perlindungan Chaos Golden Roll, kan? Melihat Su Fang begitu tenang, Senza Tianjun secara alami berpikir bahwa Su Fang mengandalkan Chaos Golden Roll, jadi dia mendengus tawa yang tidak bisa dijelaskan. Su Fang berkata, Senza, kamu hampir ditekan oleh Chaos Golden Roll terakhir kali. Apakah kamu lupa begitu cepat? Semut bodoh, jika aku tidak siap, mengapa aku menyerangmu? Tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sehingga kamu bisa menyerah sepenuhnya. Dunia ini telah ditutupi oleh senjata ilahi tertinggiku, bendera bintang yang menyembunyikan surga, dan memutus hubungan antara para ahli tak tertandingi itu dan emas hunyuan. Peringkat, jadi, kamu bisa menyerah sepenuhnya. Senza Tianjun menunjukkan ekspresi puas diri, memandang Su Fang seperti kucing yang bermain dengan tikus di telapak tangannya. Spanduk bintang yang menyelubungi surga, itu dapat mengisolasi dunia, sungguh harta yang bagus. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Mampu mati di bawah kekuatan artefak dewa setengah ciptaan klan Brahma tertinggi saya dapat dianggap sebagai keberuntungan tertinggi Anda. Su Fang, dengan patuh serahkan kisi ilahimu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Sa. Cahaya kemasan suci muncul di tubuh Senza Tianjun, dan aura yang sangat mendominasi meledak. Dia membuka mulutnya untuk melontarkan kata, Sa pada Su Fang. Kekuatan ilahi yang dipenuhi dengan kehendak daosurgawi menyebabkan hukum daosurgawi runtuh dan segala sesuatu dihancurkan. Ia turun dengan keras dan bersiul sepanjang jalan, menyebabkan ruang terdistorsi dan hancur. Tiba-tiba, cahaya ilahi dewa surgawi Senza berubah seketika. Tubuhnya bergoyang dan menghilang dari tempatnya. Ternyata realem lord di belakang heavenly lord Senza telah melancarkan serangan diam-diam terhadap heavenly lord Senza. Dewa langit Senza memang ahli ras Brahma yang tiada taranya. Meskipun kekuatan klon ini hanya sepersepuluh dari tubuh aslinya, ia masih memiliki kekuatan penguasa sektor biasa seperti penguasa sektor Singlan. Serangan diam-diam dari tuan alam kecil benar-benar meleset, tidak mampu melukai Senza Tianjun sedikitpun. Namun, serangan Senza Tianjun terhadap Su Fang juga terhenti. Kamu berani mengkhianati bahasa Sansekerta tertinggi. Raja surgawi Senza terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari sesuatu dan sangat terkejut. Dia memandang Su Fang dan berkata, kamu sudah bersiap untuk ini. Bahkan penguasa alam dunia kecil ada di pihakmu. Membunuh. Penguasa alam dari alam kecil mengeluarkan teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menyerang Raja Langit Senza tanpa ragu-ragu. Bahasa Sansekerta tertinggi, tanah sucimu dihancurkan, dan bahkan nenek moyangmu pun diambil. Anda telah menjadi lelucon terbesar di alam semesta, namun Anda masih berani menyebut diri Anda sebagai klan dewa tertinggi. Su Fang mengejek dan mengejek. Su Fang, kamu telah berhasil membuat marah kursi ini. Tidak peduli metode apa yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Semua yang kamu miliki akan diambil oleh kursi ini. Kolam suci Sansekerta dihancurkan, ratusan jenius Sansekerta telah hilang, dan bahkan darah esensi nenek moyang yang telah mereka pelihara dengan susah payah telah menghilang. Masalah ini sudah lama menyebar, dan bisa dibayangkan betapa besar keributan yang akan ditimbulkannya di alam semesta. Bahasa Sansekerta tentu saja menjadi lelucon alam semesta, dan hal ini menjadi penghinaan besar bagi setiap anggota bahasa Sansekerta. Bagaimana mungkin Senza Tianjun tidak marah setelah diungkap oleh Su Fang? Su Fang berteriak dengan dingin dan mendominasi, Saya, Su Fang, adalah penguasa nasib saya sendiri. Jika Anda, Senza, ingin menekan Su Fang saya, maka Anda harus bersiap untuk ditekan. Sua 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 Lebih dari selusin Dewa Iblis, tubuh mereka terbakar dengan kekuatan hidup dan energi Iblis, meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan dengan ganas menyerang Senza Tianjun. Dewa Iblis ini dikendalikan oleh Su Fang menggunakan kemampuan peradangan prasejarah selama pertarungan peringkat di Kamiko Hosino. Itu adalah barang sekali pakai, dan sekarang Su Fang mengeluarkan semuanya tanpa ragu-ragu. Kamu punya banyak trik kecil, tapi seberapa besar ancaman yang bisa kamu berikan pada kursi ini? Senza Tianjun mendengus dengan jijik dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menarik kekuatan langit dan bumi, memukul mundur Dewa Iblis satu demi satu. Beberapa di antaranya langsung hancur menjadi bola api. Kursi ini ingin melihat ahli seperti apa Anda, hingga berani membantu Su Fang dan merebut tubuh Master Realem Alam Dewa Brahma Surga Saya. Kekuatan Senza Tianjun sangat kuat. Setelah melihat bahwa Realem Master dari Alam Kecil telah ditangkap dan kesadarannya dikendalikan, dia mengarahkan pandangannya pada Realem Master dari Alam Kecil setelah memukul mundur para Dewa Iblis. Kecepatannya secepat teleportasi, tubuhnya bergoyang, dan dia berada di sebelah Realem Master dari Alam Kecil. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Seperti tangan surga, dia melepaskan kekuatan mengejutkan yang membuat Realem Master dari Alam Kecil sulit untuk bergerak. Tiba-tiba, tubuh Dewa Realem Master dari Alam Kecil membengkak dengan hebat dan kemudian meledak dengan ledakan. Kekuatan Realem Master dari Alam Kecil berada di puncak Alam Kaisar Dewa Langit ke-9. Pada saat ini, ledakan tubuh Dewa dan kultivasinya begitu kuat sehingga Senza Tianjun tidak bisa menahan rasa takut. Suara mendesing. Suan guang hitam keluar dari ledakan dan tidak terpengaruh oleh ledakan tersebut. Itu melesat ke dahi Senza Tianjun. Kekuatan ilahi dari roh primordial terkondensasi menjadi energi pedang yang tak terlihat dan dengan ganas menyerang pertahanan bukaan ilahi Senza Tianjun. Apa-apaan ini? Ini adalah Iblis Malam? Sebenarnya Iblis Malam yang legendaris. Sufang, kamu sebenarnya berkolusi dengan Night Demon? Mungkinkah kamu sudah lama dikendalikan oleh Night Demon? Sangat sedikit orang yang tahu tentang Night Demon dari dunia makro hingga berbagai dunia. Namun, hal itu tidak bisa disembunyikan dari klan Dewa yang telah ada sejak zaman kuno seperti bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, Senza Tianjun dapat melihat asal-usul roh primordial kedua secara sekilas. Setan Malam Tidak hanya di dunia makro, tetapi di banyak sekali dunia, bahkan beberapa kaisar kuat dan eksistensi tertinggi yang mengetahui tentang Iblis Malam akan mengubah ekspresi mereka ketika mereka menyebut Iblis Malam. Pada saat ini, hati Senza Tianjun membeku dan bergetar. Pada saat yang sama, Senza Tianjun tiba-tiba menyadari, saya mengerti sekarang. Di Menara Suci Buddha, orang yang mengendalikan ahli klan saya dan dengan ceroboh membunuh anggota klan saya, menyebabkan kekacauan besar, adalah Anda. Jika saya tidak salah, Suan Lingzi juga diselamatkan oleh Anda. Sufang tersenyum dan berkata, kamu baru mengerti sekarang, setidaknya kamu tidak terlalu bodoh. Senza Tianjun mengertakan gigi dan melepaskan aura ilahi roh primordialnya untuk bertahan melawan serangan roh primordialnya. Pada saat yang sama, dia dengan dingin berteriak kepada Sufang, Sufang, aku telah berubah pikiran. Aku tidak hanya akan melucuti ketuhananmu, aku juga akan melucuti roh primordialmu dan membiarkan jiwamu terbakar dalam api surgawi, menderita. Untuk keabadian. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Begitu suara Sufang turun, Dewa Iblis Api yang tersisa menerkam Senza Tianjun satu per satu. Boom-boom-boom. Semua Dewa Iblis meledak, Api dan Ki Iblis melonjak dan menelan Senza Tianjun. Senza Tianjun sangat kuat. Setelah diserang oleh roh primordial kedua dan mengalami ledakan dahsyat di saat yang sama, dia sebenarnya tidak terluka. Hanya pakaian dewa di tubuhnya yang terbakar berlubang dan pertahanan celah dewanya hampir rusak. Zah. Cahaya kemasan keluar dari antara alis Senza Tianjun dan mengembun menjadi sinar pedang Ki roh primordial, menembaki tanda hitam tempat roh primordial kedua bersemayam. Kedua roh primordial itu bertabrakan, memicu hembusan angin yang menyapu dampak ledakan diri para Dewa Iblis. Su Fang, trik apalagi yang kamu punya. Keluarkan semuanya. Senza Tianjun tertawa dengan arogan, mengguncang langit dan bumi. Dengan raja ini di sini, bagaimana bisa bocasan sekerta sepertimu menjadi begitu sombong? Tawa Senza Tianjun masih bergema ketika tiba-tiba, suara dingin dan haus darah terdengar dari atas. Pada saat yang sama, aura dewa tiba-tiba turun dan menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi berubah warna seketika, berubah menjadi warna merah darah. Aura pembunuhan yang mengerikan memenuhi langit dan bumi, dan angin yang menyedihkan bersiul. Dalam radius seribu mil, itu berubah menjadi dunia pembantaian. Luo akhirnya mulai bergerak. Roh primordial kedua Su Fang dan para Dewa Iblis terjerat dengan Senza untuk menciptakan kesempatan bagi Luo melepaskan kemampuan ilahi tertinggi klan ilahi Asura, membantai dunia darah. Klan Asura Ilahi. Ekspresi Senza Tianjun akhirnya berubah, benar-benar kehilangan kesan mengendalikan situasi sekarang. Su Fang, kamu tidak hanya berkolusi dengan Iblis Malam, tetapi kamu juga berkolusi dengan klan ilahi Asura. Apa perbedaan antara kamu dan seorang kultifator jahat? Anda telah jatuh ke jalan yang jahat dan akan dihukum oleh surga. Tidak akan ada tempat bagi Anda di alam semesta. Baru pada saat itulah Senza Tianjun menyadari bahwa penampilan Su Fang yang tenang dan tenang bukan karena daftar emas primordial chaos, tetapi karena pembangkit tenaga listrik klan ilahi Asura. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa Su Fang telah memasang jebakan untuk membunuhnya. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, dihukum oleh surga. Saya ingin tahu apakah Tuan Dewa masih ingat ketika Anda datang untuk menghukum surga, menghancurkan dunia abadi musim semi kuning, dan membunuh kaisar besar musim semi kuning. Senza Tianjun tercengang. Saya telah menekan banyak sekali semut di dunia besar. Bagaimana saya bisa mengingat begitu banyak? Sayangnya, aku, Su Fang, selalu ingat bahwa aku adalah penerus kaisar besar musim semi kuning. Kamu datang untuk menghukum langit dan membunuhnya. Hari ini, aku akan membunuh salah satu dopel gangermu untuk membalas budi kaisar besar musim semi kuning. Kebaikan dalam mengajariku. Su Fang, kamu cukup ambisius. Kamu bahkan berani membuat rencana melawanku. Keberanian seperti itu, kamu layak menjadi penguasa dunia besar yang tiada taranya. Sayang sekali kamu ingin membunuhku, tapi itu menggelikan. Su Fang tidak lagi bersamanya. Menutup, Benyumou, Murai, Kerangka, dan Alfalfa, Tuowai. Setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, raja ini sangat bersemangat karena akhirnya memiliki tubuh fisik untuk melawan pembangkit tenaga listrik di alam semesta. Senza, tunjukkan semua keahlianmu. Jangan mengecewakan raja ini. Dua ribu. Aku belum pernah melawan ahli klan Dewa Asura sebelumnya, jadi aku beruntung bisa melawanmu hari ini. Jangan terlalu mengecewakanku. Senza Tianjun menyatakan. Di saat berikutnya. Setelah Senza Tianjun membuat segel tangan, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan merobek aura pembantaian dan darah di sekitarnya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan hukum surgawi dan membentuk sebuah domain. Di dalam domain tersebut, bumi dengan cepat terbentuk. Gunung dan sungai lahir, angin, hujan, guntur, dan kilat pun lahir. Senza Tianjun menggunakan kekuatan hukum surgawi dan kemampuan ilahi tertinggi Sansekerta untuk menciptakan dunia yang tampak persis seperti dunia nyata. Satu-satunya hal yang hilang adalah kehidupan. Bum-bum-bum. Kedua dunia itu bertabrakan, terkikis, dan saling melahap. Hal ini menyebabkan getaran yang menghancurkan bumi. Kekuatan dunia menyapu wilayah tersebut, menghancurkan kehampaan dan membuat bumi di bawahnya menjadi debu. Untungnya, Su Fang telah melarikan diri jauh dengan pedang bergaris perak. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar jika dia terjebak dalam gelombang kejut dari dua dunia. Ketika tabrakan selesai, dunia yang diciptakan Senza Tianjun dengan kekuatan hukum surgawi telah menyusut menjadi kurang dari lima kilometer. Di sisi lain, dunia Luo yang penuh darah dan pembantaian telah hancur. Bukan karena Luo lebih lemah dari avatar Senza Tianjun, tapi kemampuan ilahi Sansekerta sangat kuat. Ia dapat mengontrol kekuatan hukum surgawi, dan Senza Tianjun dapat meminjam kekuatan hukum surgawi tanpa henti karena mereka berada di wilayah alam dewa surga Brahma. Luo baru saja membentuk tubuh fisik, dan kekuatannya ditekan oleh kekuatan dunia di dunia kecil ini. Suku surgawi Asura, melihat itu berarti percaya. Dewa surgawi Senza mengejek Luo Yi dengan ekspresi puas di wajahnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bangga. Luo mendengus. Aura pembunuh yang sangat dingin dan berdarah tiba-tiba muncul dari matanya. Dalam sekejap, bola cahaya berdarah menggelinding di langit di atas Senza Tianjun dan membentuk bulan darah. Bulan darah ini tampak seperti terbuat dari darah. Sekilas saja sudah cukup membuat jiwa seseorang gemetar ketakutan. Saat penguasa surga Senza diselimuti oleh cahaya merah darah dari hamburan bulan darah, dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya terbakar. Matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan niat membunuh yang heboh muncul dalam dirinya tak terkendali. Aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan ilahi tertinggi klan dewa Asura, bulan darah membakar langit. Luo tiba-tiba menunjuk ke langit. Bulan darah terbakar seperti matahari dewa yang berdarah dan melepaskan aura api dewa yang aneh. Api dosa. Dewa surgawi Senza merasa seolah-olah tubuhnya berada di dalam tungku. Darah dan kinya sedang dikukus. Bahkan dunia yang dia ciptakan dengan kekuatan ilahi tertingginya tidak dapat menahan kekuatan api darah berdosa. Istirahatlah untukku. Senza Tianjun akhirnya panik. Dia berkomunikasi dengan hukum surgawi dan hendak menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Sansekerta untuk menghancurkan bulan darah. Namun saat dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, lautan kekuatan sihir di dalam celah ilahi miliknya menyala dengan, ledakan, dan seluruh celah ilahi dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Kesadaran roh primordial Senza Tianjun diserang oleh aura pembunuh dan menjadi semakin ganas. Dia hanya ingin membunuh sepuasnya dan membunuh semua yang dilihatnya. Sementara itu, darah dan kinya dikukus lebih cepat. Kamu ingin menindasku? Jangan pernah memikirkannya. Senza Tianjun meraung. Cahaya keemasan keluar dari dalam tubuhnya dan menyebarkan kekuatan ilahi dari api dosa. Lalu dia mengeluarkan jimat rune dan menghancurkannya. Golden Suangguang melesat keluar dari jimat rune dan menghilang ke dalam ketiadaan. Jangan lupa, ini adalah alam dewa surga Brahma. Jimat rune ini dapat langsung menghubungi ahli tertinggi bahasa Sansekerta dan membunuh mereka dalam sekejap. Tak satu pun dari kalian dapat melarikan diri. Senza Tianjun berteriak seolah dia sudah gila. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Siapa sangka sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan ilahi akan bergetar. Cahaya mistik emas yang baru saja lolos ke dalam kehampaan dipantulkan kembali oleh kekuatan ilahi ini. Setelah serangkaian kilatan kacau, ia lenyap menjadi kehampaan. Spanduk bintang yang menyelubungi surga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Senza Tianjun tercengang. Lalu dia meraung putus asa. Spanduk bintang yang menyelubungi surga. Hal ini dapat menipu hukum surgawi dan mengucilkan rahasia surga. Kekuatannya sangat mendominasi dan tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Ia bahkan dapat mengisolasi hubungan antara peringkat emas primal chaos dan eksistensi tertinggi di alam semesta, apalagi jimat rune Senza Tianjun. Apa artinya terjebak dalam perangkap yang dibuat sendiri? Kali ini, Senza Tianjun terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Lao tertawa keras dan mengaktifkan bulan darah. Api dosa darah terpisah dari bulan darah dan menyelimuti Senza Tianjun, terbakar dengan ganas. Senza, kamu dengan kejam ingin merebut percikan ilahiku. Apakah kamu mengira hari ini akan tiba? Mati. Sufang juga terbang dan menyerang dengan kekuatan waktu, menyebabkan aliran waktu di sekitar Senza Tianjun tiba-tiba bertambah cepat. Akselerasinya tidak banyak, hanya dua atau tiga kali lipat. Dengan kekuatan Senza Tianjun, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya dalam keadaan normal. Namun, saat ini, dia sedang dibakar oleh api dosa darah. Di bawah pengaruh waktu, kekuatan ilahi yang mengerikan dari api dosa darah mengukus energi darah dengan kecepatan dua atau tiga kali lebih cepat. Bagi Senza Tianjun, ini tidak diragukan lagi berakibat fatal. Ah ah ah. Aku, Senza, yang telah dengan susah payah berkultivasi selama satu miliar tahun, akan dibunuh oleh seekor semut yang naik dari dunia besar. Aku tidak bisa menerima ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuhmu di dunia besar bahkan jika aku harus menderita serangan balasan dari dao surgawi dunia besar. Sufang, jangan berpuas diri terlalu dini. Cepat atau lambat? Tubuh asliku akan mengetahui alasan mengapa aku terbunuh. Pada saat itu, bahkan jika kamu memiliki perlindungan peringkat emas primal chaos, kamu tidak akan menjadi seperti itu. Bisa lolos dari nasib ditekan olehku. Dan kamu, klan dewa asura, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cepat atau lambat, aku, sansekerta tertinggi, akan memusnahkan klan dewa asuramu. Senza Tianjun meraung kesakitan dan kengganan saat dia terbakar dalam api dosa darah. Namun, bagaimana jika dia tidak mau? Hanya dalam 10 tarikan napas, api dosa darah membakar tubuh Senza Tianjun selama hampir 30 tarikan napas. Energi darahnya habis terbakar habis oleh api dosa darah. Bahkan roh yang miliknya tidak dapat melarikan diri dan terbakar habis menjadi abu. Klon Senza Tianjun, yang kekuatannya sebanding dengan realem master dunia yang kuat, menghilang dari dunia tanpa jejak. Su Fang, selamat karena akhirnya membalas dendam. Lau menyingkirkan bulan darah di langit dan terbang menuju Su Fang. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa membunuh Senza Tianjun? Dan kali ini, hanya klonnya saja yang terbunuh, bukan tubuh aslinya. Su Fang juga sangat senang telah membunuh tiruan Senza Tianjun. Sejak dia naik ke alam segudang, Senza Tianjun seperti gunung yang selalu menekan hatinya. Sekarang dia akhirnya melampiaskan amarahnya, Su Fang tentu saja sangat bahagia. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini dan pencapaian masa depan, membunuh tubuh asli Senza Tianjun hanyalah masalah waktu. Lau berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, kekuatan suci harta karun ajaib yang menyelimuti sekeliling menghilang dalam sekejap, dan bendera bintang terselubung surga muncul di udara. Dengan suara mendesing, bendera itu menggulung kekuatan suci yang mengubah ruang dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Tidak bagus, harta ajaib ini penuh dengan spiritualitas. Sekarang tuannya telah jatuh, dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Cahaya ilahi lau berubah seketika. Setelah bendera bintang terselubung surga lolos, jiwa asli harta ajaib itu akan membocorkan pemandangan yang baru saja terjadi pada tubuh asli Senza Tianjun dan Eselon atas Sansekerta. Bagaimana mungkin Senza Tianjun dan bahasa Sansekerta tidak membalas dendam? Mau kabur? Apa menurutmu semudah itu? Mata Sufang bersinar dengan cahaya ungu misterius dan jiwa asli roh hukum Kiungu, Ahzi, tersapu dari matanya dan terbang ke udara dalam sekejap, mengeluarkan kekuatan suci yang menakutkan yang dapat mengendalikan harta sihir dan bahkan surga. Dan bumi, menyelubungi bendera bintang yang terselubung surga. Bendera bintang yang terselubung surga tiba-tiba bergetar, tetapi bagaimanapun juga, harta karun ini adalah alat ciptaan semi-ilahi dan bukan harta ajaib biasa. Semburan kiciptaan langit dan bumi meledak, menghancurkan kekuatan ilahi dari kendali roh hukum Kiungu lapis demi lapis. Lau berteriak dengan penuh semangat, alat ciptaan setengah dewa, ini adalah alat ciptaan semi-dewa. Sufang, cobalah menaklukkan harta karun ini, ini adalah kekayaan besar yang diberikan Senza Tianjun padamu. Alat penciptaan setengah dewa. Mata Sufang bersinar terang. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan cermin suci asal dan menyuntikkan aliran yang Ki ke dalam cermin merah misterius. Membelanjakan. Seberkas cahaya merah keluar dari cermin dan mendarat di bendera bintang terselubung surga. Di bawah pembakaran sembilan yang api sejati, bendera bintang terselubung surga, alat ciptaan semi-ilahi, juga berjuang dalam ketakutan. Garis-garis tanda surgawi yang misterius, sebagian lahir dan sebagian halus, muncul dari bendera bintang terselubung surga, dan ki darah yang telah menyatu dengan harta ajaib dibakar bersih oleh sembilan api sejati. Saya bersedia menjadi tuan Anda, saya mohon guru segera mengambil alat ilahi tertinggi Anda. Bendera bintang terselubung surga menyampaikan sebuah pemikiran, menawarkan untuk tunduk. Baru kemudian Sufang menyingkirkan cermin suci asal, mengulurkan tangan dan mengambil roh hukum ki ungu ke dalam tubuhnya, dan bendera bintang yang terselubung surga juga ada di tangannya. Ini adalah alat penciptaan semi-ilahi. Sufang memandang dengan rasa ingin tahu ke bendera bintang yang terselubung surga. Roh asli dari bendera bintang terselubung surga menjawab dengan jujur, Guru, saya adalah prototipe harta ajaib yang dipelihara oleh langit dan bumi. Kemudian, saya disempurnakan oleh pemurni senjata sansekerta untuk menjadi alat ciptaan semi-ilahi dan harta karun tertinggi kali ini, Senza Tianjun secara khusus meminjamnya dari kepala bahasa sansekerta untuk berurusan dengan Guru. Ini bukan harta ajaib Senza Tianjun, tapi harta karun sansekerta. Saya tidak menyangka itu akan bermanfaat bagi saya, Sufang. Sufang sangat gembira. Kali ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Senza Tianjun. Lou memperingatkan, Sufang, meskipun harta ajaib ini bagus, kamu tidak berani menggunakannya sekarang. Jika orang sansekerta tahu bahwa kamu mencuri harta tertinggi mereka, maka kamu bisa menunggu untuk diburu oleh orang sansekerta setiap hari. Bahkan asalnya daftar emas tidak akan bisa melindungi Anda. Artefak ilahi setengah ciptaan adalah harta langka di tangan ras dewa manapun. Lou, secara alami aku menyadari hal ini. Sufang meletakkan bendera bintang yang terselubung surga ke dalam dunia batinnya, menunggu waktu untuk merenungkan dan mengintegrasikannya secara perlahan. Dengan cara ini, Sufang memperoleh alat ciptaan semi-ilahi, yang kedua setelah cermin suci asal di antara semua harta ajaib. Lou memandang Sufang, memperlihatkan ekspresi sedih.